Masalah perjanjian lama, kita belum berbicara Yesus disini Kita berbicara satu ketuhanan, yaitu Allah Bapak di surga Pak Itu perjanjian lama Ya Yesus itu masih digadang-gadangkan istilahnya Masih didengung-dengungkan kedatangannya Jadi kalau Bapak bicara Yesus yang menciptakan langit dan bumi Berarti Tuhan Allahnya ada dimana Pak? Penjelasannya, penggenapannya tertulis dalam Yohanes 1, ayat 3 sampai dan kolosnya 1 ayat 15 Kalau 15-nya dia adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan gitu ya 16-nya dijelaskan Pencipta, yang melakukan penciptaan itu adalah tang logos, bagian dari diri Tuhan yang maha kuasa itu Bapak itu adalah bagian daripada yang berkehendak, merencanakan Roh Kudus adalah daya hidup Tuhan itu sendiri Makanya kalau Bapak bukan Trinitas, kita pasti berbeda pendapat dong Begitu Pak Pak Saya lurusin Pak ya, biar kita gak saling malu-maluin disini Ya, saya lurusin Bapak bicara Boleh saya tambahkan Pak? Boleh saya tambahkan dulu? Sebentar, sebentar Saya menekankan ke Anda Masalah perjanjian lama, kita belum berbicara Yesus disini Kita berbicara satu ketuhanan, yaitu Allah Bapak di surga Pak Itu perjanjian lama Ya Yesus itu masih digadang-gadangkan istilahnya Masih didengung-dengungkan kedatangannya Jadi kalau Bapak bicara Yesus yang menciptakan langit dan bumi Berarti Tuhan Alanya ada di mana Pak? Sedangkan sudah jelas tertulis secara data dan secara Bible Dunia ini diciptakan oleh Allah Pada mulanya Allah menciptakan alam semesta Allah Bukan Tuhan Yesus Seperti itu Bapak guru Yang baik Tapi mendingan Masuk lagi ke sekolah filsafat Pak Oke silahkan Gulo agama Pak Gulo Bentar Bang Kiting Bentar Bang Kiting Bentar, bentar Bentar, bentar Bang Kiting Gulo agama Pak Gulo Apa Kak? Agama, agama apa? Kristen Nias ya? Iya, Katolik Oh iya silahkan Apa yang mau diinin? Begini aja Bentar lah Diatangkapi Nusari dulu Oke, bentar Bang Kulo Kasih Giting Nusia dulu Nanti ngamuk deh Silahkan Bang Giting Saya mau bertanya kepada Pak Pak itu ya Makasih Bang Abrahamik Makasih ya Bang Abrahamik Makasih Bang Abrahamik Makasih Makasih Berkas selalu, berkas selalu Makasih, makasih Lanjut Bang Giting Oke Sekarang saya tanya kepada Siapa tadi teman saya bicara Pak? Murid tadi tuh Go with me Saya ingin bertanya Siapa? Go with me Iya Duh, Pak Giting jelaskan dulu Soalnya dia bertanya Saya mau bertanya Ya iya, makanya saya jelaskan Makanya siapa namanya Go with me Gini ya Tadi Bapak itu mengatakan bahwa Yesus belum ada Masih di gadang-gadang Saya heran jadinya ini Artinya menurut Bapak ini Yesus diciptakan dong berarti Karena dia belum ada Di gadang-gadang Sementara iman saya mengatakan Bahwa Yesus tuh ada Dari kekekalan sampai kekekalan Karena dia adalah Alpha dan Omega Yang awal dan yang terakhir Lalu dikatakannya Yesus belum ada Berarti begini Bu Hos Dari penjelasannya ini Berarti kami ada dua perbedaan ya Beliau ini berarti bukan Trinitas Saya Trinitas Saya sudah jelaskan Di dalam ketuhanan konsep Ketuhanan Trinitas Ada tiga pilar Yaitu maksudnya Kuasa Tuhan Ada yang berkehendah Yang diistilahkan sebagai Bapak Ada yang melakukan Yaitu kuasa Tuhan Yang disember dengar Logos Ada daya hidup Yang disember dengar Rok Kudus Ketiganya ini berbeda Tetapi satu di dalam Tuhan Esa di dalam Tuhan Bapak Putra dan Rok Kudus Ketiganya adalah Esa Ketiganya adalah Tuhan Makanya Yesus ya Yesus di dalam Matius 12.8 Berkata Anak manusia Oke sebentar dulu Bang Sebentar dulu Aku takut Sebentar dulu Sebentar aku takut salah Selamat siang Bang Jumah Ini benar Bang Jumah Iya benar Aku takut salah Walaikumsalam Walaikumsalam Oke lanjut Ini Kristen sama Kristen Bang lagi berdebat orang ini Lagi cakar-cakaran Ini diskusi Oh diskusi Bukan cakar-cakaran Belayar Nah bukan cakar-cakaran Belayar 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 Lanjut Lanjut Cuman Makanya saya perlu tanya Teman saya diskusi ini Sebentar loh Makanya saya perlu tanya dulu Teman diskusi saya Ini Trinitas Satu Bukan Nah gitu loh Silahkan Pak Saya Pak Udah jelaskan Saya bilang Saya mantan Fator Diakon Pak Saya mantan Misionaris Pak Oh berarti Pater Berarti Katolik ya Pater Oke lanjut Trinitas ya Berarti ya Oke sip Pater bukan Pater Berarti Berarti Trinitas ya Kalau Katolik ya Ya langsung aja Ketemanya Pak Oke Lagi Sebentar Kita kan harus Tahu siapa lawan kita Berdiskusi Supaya kita Kata-katanya Kita Selesaikan Ya Dilanjut Dilanjut Pak Apa Kira-kira Menurut Tuhan Bagaimana Bapak Hah Gimana Bang Giting Coba ulangi Pertanyaannya Bang Bang Giting Kurang jelas Bang Giting Kayaknya dia Sudah kena urapan Itu dicabut Nah Dikatakan Yang benar kan Silahkan Silahkan Tadi saya diminta Bicara Disimpasi Gini ya Bentar Bentar Saya sampaikan Saya ya Punya prinsip satu Berbicara tentang Keimanan Saya harus tegas Menyatakan Iman saya apa Saya gak mau Mencelamin Ini Iya Iya Masanya itu Aku tanya Bang Giting Tadi ngomong apa Kurang jelas Saya dipotong Nanti blank Loh Saya kata Iman saya Trinitas Trinitas Bapak Putra Dan roh kudus Ketiganya adalah Batu Esa Nanti pengertiannya Contohnya Ilustrasinya begini Supaya nanti kita paham Ada yang saya pahami Sebuah ilustrasi Pohon Akar bukan batang Batang bukan gaun Daun bukan akar Tapi ketiganya Adalah pohon Perhatikan Jadinya Konsep ketuhanan saya Yang pahami sampai sekarang Di dalam Tuhan saya itu ada Tiga pilar utama Yang berkehendak Yang melakukan Yang menciptakan Dan yang hidup Makanya saya Trinitas Di dalam Tuhan saya itu Ada tiga kuasa Yang sampai saat ini Dijelaskan Dengan clear Di Bibel Bapak Yang berkehendak Yesus Yang melakukan Rok kudus Rok kudus Pak 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 kalau kita di katolik Ya kalau kita di katolik Tuhan Tadi Bapak bicara Tidak tahu Tidak tahu Trinitas Jangan bicara tentang Trinitas Katolik Pak saya bukan berbicara Trinitas Katolik Pak Saya berbicara tentang Trinitas Kristen Protestan Anda bicara bukan itu Jangan seperti itu Makanya saya Gini Pak Saya sudah jelaskan Saya katakan Saya sudah jelaskan Tentang Trinitas Yang saya pahami Sekarang Bapak Jelaskan aja Trinitas yang Bapak pahami Bagaimana Kalau Bapak bicara Seperti itu Bapak bicara Seolah-olah Itu Trinitas itu Kopitora Bika Pak 3 in 1 Waduh Bapak gak ngerti 3 in 1 ya Makanya begini Pak Kan saya bilang Saya sudah membicarakan Bahwa Trinitas Yang saya pahami Seperti ini Lalu Bapak jelaskan aja Trinitas yang Bapak pahami Gimana Mampu gak Kalau gak mampu Yaudah Gak usah alih-alihkan bicara Gitu loh Pak Makanya udah fix ini Penilaian saya Dari tadi Saya dengar Apa Bapak gak bisa menjelaskan Trinitas Bapak Lalu Bapak bilang Fik Gimana sih Pak Ginting Apa penjelasan Saya tanya Apa penjelasan Bapak Trinitas Bapak Silahkan Dari tadi Anda itu Ini saya bicara Jujur Dari dalam hati saya Anda tahu Tapi tidak tahu Saya juga jujur Pak Bisa bicara jujur Semua kita jujur Di sini Karena apa Anda berdebat itu Seolah berdebat Dengan emosi Sehingga Anda itu Mengutamakan Itu bukan fakta Tapi asumsi Pak Bapak jelaskan saja Trinitas yang Bapak Pahami bagaimana Gak usah muter-muter Trinitas itu Adalah satu Kesatuan dari tiga Paham Ala Bapak Ala Putra Ala Ruh Kudus Sudah paham Sampai disitu Lanjut Oke Boas Ada Dari Bapak Hanya itu saja Ya sudah Bapak Tartar Bapak Udah 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 cukup Belayangnya Udah cukup Belayang Ternyata Kita menjelaskan Lebih rinci Daripada Bapak Ini yang kata Pak Atar Hanya Allah Bapak Ada Putra Ruh Kudus Ketikanya Ada satu Penjelasannya Apapun Tak jelas Sebentar Ini ada istri Dateng Makanya aku langsung Diem Lagi ngobrol Sama istri juga Sekali-sekali Ngobrol sama aku Ya Bang Whitney Tapi Bang Whitney Disini-sini Saya dengahin ya Tapi disini Kalau kita Lari ke Bibel Bentar Bang Bapak Itu alasan istri Katanya ada Ini istri saya Coba bicara Oh iya Bang-bang Giti pernah Video On cam On cam Ada orang rumahnya Lagi ngobrol mereka Bener-bener Saya berbicara Iman Tidak ada Saya sembunyi-sembunyikan Pak Istri saya Juga harus tahu Iya Jadi Iman Bapak ini Kenapa Bisa menyembunyikan Iman Dari istrinya Saya juga Eran Sudah-sudah Sudah-sudah Bang-bang Bentar Bang-bang Tidak ada orang rumahnya Tidak ada orang rumahnya Nyanya Nyanya disuruh Beristirahatnya Dan beratakan Bahwa Alah Bapak Nyanya disuruh Beristirahatnya Oh udah Ibana disuruh disini Bahwa Bapak beristirahat Di hari ketujuh Dan di hari ketujuh Di dalam Bibel itu Kalau kita hitung Jatuhnya hari Sabtu Bang Giting bener Ibadah di hari Sabtu Nah sementara Bang Guitni Ibadahnya di hari Minggu Ini gimana Coba Bisa dijelaskan Nah itu Yang mengaku guru Coba jelasin Antara Sabtu dengan Minggu Nah Kan kalau di dalam Bibel Bener bang Jatuhnya hari Sabtu Itu hari Sabtu Siapa di Giting Silahkan bagi Giting Jelasin bagi Giting Assalamualaikum Assalamualaikum Saya terima kasih Diberi ketempatan menjelaskan ya Kenapa kami beribadah Pada hari ketujuh Itu sesuai dengan perintah Di dalam perjanjian lama Kuduskanlah hari Sabtu Dan saya pengikut Yesus Lukas 4 tahun 16 Mengatakan Pada hari Sabtu Kebiasaan Yesus Ke rumah ibadah Dan membaca Kitab suci Ya Itu yang saya ikuti Yesus Kebiasaan Yesus Pada hari Sabtu Ke rumah ibadah Dan membaca Kitab suci Ya Akhirnya saya ikuti dia Tetapi Saya juga tidak Tidak perlu mengkoreksi Mengapa di hari Minggu Hari apa itu Urusan dia lah Tetapi Saya Adalah Orang yang pengikut Yesus Setelah adanya itu Saya ikuti pak Contoh Yesus sunat Saya sunat Yesus berhari Sabtu Saya berhari Sabtu Yesus tidak makan babi Saya tidak makan babi Ya toh Begitu pak Saya mengikuti dia Jadi Jadi kalau nanti Cerita kesini Seharusnya kita cerita Empat mata Supaya enak Tapi bapak tadi mengatakan Saya malu Dengan bapak Itu saya tersinggung loh Kenapa Karena kita diskusi Kata-kata itu yang saya pegang tadi Kita sama-sama dewasa Enggak usah mempermalukan orang Di depan orang lain Saya rasa itu pak Diskusi kita Saya tidak pernah Saya malu Anda berkata Enggak pernah saya berkata Sama orang Karena saya tahu Itu enggak IT Dalam sebuah diskusi Pagi penting Kenapa saya bicara Saya malu Karena dari tadi Saya itu Dari tadi diem Saya sudah naik Saya diem Saya dengar Perdebatan Anda itu Perdebatan Anda itu Itu bukan Perdebatan Berdasarkan data Tapi asumsi semua Kayak tadi Saya bilang Saya bicara sama istri Anda berasumsi sendiri Saya tidak Saya tidak menutup Sesuatu dari istri saya Istilah kasarnya Bahkan ukuran Ukuran barang saya pun Istri saya tahu Jangan ngomong gitu Bang Udah Itu soal istri Jangan ngomong gitu Jangan lari ke situ Jangan lari ke situ Sensitif Seperti itu Jadi seperti itu Asumsi Kalau kita itu Beribadah di Hari minggu Kita itu beribadah Di hari minggu Karena kita memperingati Kebangkitan Di hari minggu Kebangkitan Oke Ya Kemenangan ya Hari Tuhan ya Oke lanjut Kemenangan hari Tuhan Jadi kalau Antara Dia mau beribadah Di hari Sabtu Di hari minggu Bahkan katolik Ada yang beribadah Di hari Sabtu Katedral Jakarta Itu hari Sabtu Ada ibadah Bukan semua Kristen itu beribadah Di hari minggu Ada juga di hari Sabtu Sama kayak Advent Kalau mau di Halo Halo Sebentar 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 Oke Kalau mau bilang Ikut teladan Yesus Kita semua ikut teladan Yesus Sama kayak di Muslim Muslim pakai hijab Di Kristen juga Susternya pakai hijab Bu Eh Pak Bukan hijab Kerudung Kristen kerudung Pakai kerudung Menutup Menutupi rambutnya juga Menutupi kepala Bukan menutupi rambut Menutupi kepala Di Kristen Tudung 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 Menutupi kepala Bukan rambut Kalau menutupi rambut Berhijab Gak ada satu rambut pun Yang kelihatan Gitu Menutupi dada Menutupi dada Kalau mau dibilang Pakai apa Pakai kayak baju Terusan itu Kita frater-frater Pastur-pastur Pakai baju terusan Semua Gamis Iya betul Gamis Jadi tidak ada Yang tidak Hanya disini Tata cara Dan penyebutan Juga tata laksananya Yang berbeda Itu Yang dari tadi Kenapa saya bilang Saya malu Karena Anda Setiap berdebat Dengan mereka Dari tadi Yang saya dengar Anda terjebak Sendiri dengan Pertanyaan Anda Contohnya apa Pak Nah itu kayak Tadi yang Masa Mengenai alah Bapak Mengenai alah-alah Bapak Contohnya apa Sebenarnya Saya kan begini ya Sebentar Anda tanya Contohnya apa Saya jawab Makanya itu Jangan terlalu emosi lah Kalau berdebat disini Saya tanya Sejak kapan saya emosi disini Baru hari ini Saya jadi emosi disini Tanya itu sama host Sejak kapan saya naik disini Saya emosi Malah saya Bercanda-bercanda Sama mereka Jadi gini Pak Kita gak usah Debat disini Kalau mau dibilang Kalau mau dibilang Yesus itu Tuhan Nah itu yang disebut Dengan gelar Pak Gelar yang disematkan Kepada Yesus Sebagai Tuhan Ya Karena semua penciptaan itu Dari ala Bapak Di surga Yesus itu Adalah Kita bisa baca Di 7 Ayat 3 7 ayat 3 apa itu Pak? Surat apa Pak? Surat apa Pak? Kitab apa Pak? Hah? Kau tidak tahu Yohanes 7 ayat 3 Kitab apa? Oh Yohanes 7 Enggak sebentar tadi Kitabnya Enggak Bapak Saya enggak dengar Apakah Matius Marcus Makanya saya tanya Kitab apa? Kitab Yohanes Oke Kitab Yohanes 7 Ayat 3 Yohanes 7 ayat 3 Yohanes 7 ayat 3 ya? Iya Coba kau baca Oke Bisa Bapak bacakan Benamnya Yesus itu siapa? Iya Coba Bapak bacakan Yohanes 7 ayat 3 Yesus Yohanes 7 ayat 3 Atau Yohanes Ya Yesus utusan Oke Nanti saya jelaskan Utusan itu apa fungsinya gitu loh Oke Sebelum ini Kita lanjut Saya ini dulu ya Bang Jumah mau menengahin Atau Bang Jumah mau kasih pencerahan dulu Atau Jangan Jadi Jadi Nanti Nanti Gak nyambut Kocok Jangan pulang Gitik Sukanya Yohanes 7 ayat 3 Yohanes 7 ayat 3 Itu sudah sama Dilarang ngomong sama Gitik Gak nanti saya tepat Sama Pak Jumah pun gak apa-apa Saya tegahi dulu Kalau bisa Jangan Pak Jumah Jangan Tangan al-quran berbicara tentang kalian sahabat akan tidak salah karena makanya dia memperspektif reformasi berbicara orde lama orde baru itu aja nah kan udah beda kan akhirnya orde lama orde baru lihat boleh saya masuk silahkan 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 atau gini aja Pak Jum'ah Pak Jum'ah gini kalau memang Pak Jum'ah mau diskusi silahkan sama Pak Prater tadi nggak apa-apa saya mendengarkan boleh tanggapi aja nanti bismillahirrahmanirrahim wa minal ladhi naqalu inna nasara aznami idhaka hum fanasu hazam mimma zukirubih dan diantara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani kami telah mengambil perjanjian kepada mereka tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian diantara mereka hingga hari kiamat dan kelah Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan jadi saudara mempertontonkan apa yang dituliskan al-quran sehidupan 400 tahun silah oke sekarang siapa yang menangkapi penjelasan Pak Jum'ah Pak Prater atau saya silahkan terserah Bang Giting boleh Bang Giting boleh atau dua-dua boleh silahkan nanti jangan dibilangnya saya mempermalukan enggak enggak silahkan 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 kalau Pak Prater tidak mau biar saya menanggapi dua-duanya menanggapi juga nggak apa-apa Bang Giting sekarang tanggapi nanti abis itu Bang Giting menanggapin silahkan silahkan oke saya dulu ya menanggap ya Pak Jum'ah tentu kita pernah berdiskusi dan berdebat beberapa waktu yang lalu bahwa kami bukan orang Nasrani tapi kami adalah orang kafir ingat ya kalimatnya itu ya saya masih ingat ya artinya kalau Pak Jum'ah mengatakan bahwa kami sedang melaksanakan atau mempertontonkan apa dengan ayat itu Pak Jum'ah keliru dong karena kami bukan Nasrani kami Kristen Nasrani beda dong dengan Kristen Nasrani di dalam surat kisah para rasul 24 ayat 5 itu adalah sekte sesat Pak tapi kami bukan Nasrani kami bukan sekte sesat kami Kristen pengikut Kristus oleh karena itu saya senantiasa akan menggunakan data yang saya punya untuk menjelaskan dan beberapa waktu yang lalu Pak Jum'ah mengatakan bahwa kami bukan Nasrani tapi kami kafir kafir oke saya akui bahwa kafir bukan suatu ejekan ya tapi sebuah informasi yang menyatakan bahwa Kristen tidak pernah mengakui menerima dan mengimani Al-Quran dan kitab serta Nabi Muhammad itu yang saya pahami kafir ya silahkan Pak Frater menanggapi Bang Guitmi Bang Guitmi mungkin beliau lagi BAB ya Bang oh ada silahkan stand by gimana ini kedengaran suaranya sampai di belakang oh kedengeran juga yaudah silahkan tanggapi tunggu ini antara Serani dengan Kristen apa bedanya ya yaudahlah terserah Pak Ginting aja lah saya ini oke saya pendapat dengan Ginting Hasintong mau nanggapi pernyataan Bang Jumah Hasintong Hasintong mungkin dia lagi BAB oke lanjut Bang Jumah iya jadi kalau saudara mengatakan anda bukan Nasrani Nasrani dalam hal ajaran yang dibawa oleh orang-orang Yahudi dalam hal ini orang Farisi berarti anda harus membuang surat-surat Paulus karena surat Paulus itu adalah surat yang kemudian dituliskan oleh Paulus dimana Paulus itu adalah tokoh dari Nasrani kisah para Rasul 24 nomor 5 yang saudara tadi bawa telah nyata kepada kami bahwa orang ini yaitu Paulus adalah penyakit sampar seorang yang menimbulkan kekacauan diantara orang Yahudi di seluruh dunia beradab dan bahwa Paulus ini adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani nah salah satu tokoh yang kemudian keluar dari Bani Israel yang adalah orang Farisi yang dari suku Benyamin yang mengajarkan konsep Kristen yang anda imani hari ini itu adalah Paulus yang kemudian mengatakan aku diutus kepada non-Yahudi ini jelas ini nah kemudian saudara harus memahami di dalam Yeremia 31 nomor 31 Tuhan melakukan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Yehuda nah kalau Bani Israel diadakan perjanjian baru kepada mereka yaitu kaum Israel dan kaum Yehuda lalu Kristen ini menggunakan perjanjian dari mana sedangkan Paulus adalah orang dari tokoh sekte Nasrani yang mengaku dengan mulutnya sendiri aku diutus kepada non-Yahudi lalu kalau ada mengatakan Anda bukan Nasrani silahkan silahkan kita dari awal dulu pelan-pelan ya ayat yang ayat Al-Quran yang Bapak bacakan ternyata tidak sesuai dengan konteks yang ada pada saat ini Kristen bukan Nasrani ya kisah para Rasul 24 ayat 5 itu tuduhan Pak bahkan di dalam Al-Quran Nabi Muhammad juga dituduh gila apakah kita percaya dengan tuduhan itu Paulus dituduh Pak penipu pendusta sekte sesat itu tuduhan-tuduhan orang tuduhan itu tidak bisa kita terima karena faktanya tidak dan saya katakan tadi kami ini Pak bukan Nasrani saya ulangi lagi saya dalil Pak tuduhan apakah setiap tuduhan yang dituduhkan pada Paulus lalu itu kebenaran belum Pak juga dituduh banyak tuduhan-tuduhan dibilang bukan Tuhan dibilang dibilang anak-anak dan sebagainya jadi marilah kita belajar membaca jangan hanya huruf saja tapi makna perikopnya pesannya apa membaca huruf semua orang bisa Pak membaca kalimat semua orang bisa makanya di dalam Islam juga kan ada namanya ilmu tafsir kalau dalam Kristen ada namanya Bible commentary ya kan ada alegoris ada majad ya kan ada banyak lah istilah-istilah itu jadi tolong Pak ini saya jelaskan istilah para rasul 24 ayat 5 itu adalah tuduhan karena dia dituduh sekte tetat dan sekte tetat itu tertulis di dalam itu adalah nasrani atau berasal dari nasrarian yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan saya rasa begitu Pak lanjut oke 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 di dalam pengakuan Paulus sendiri Galatia 1 nomor 16 berkenan menyatakan Yesus di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia Galatia 1 nomor 17 juga aku tidak pergi ke Yerusalem menemui mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsik Galatia 2 nomor 8 karena Yesus yang telah memberitakan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat Yesus juga yang telah memberikan kekuatan kepada aku untuk orang-orang yang tidak bersunat jadi Paulus itu dari sekte Nasrani diluar daripada orang Yahudi karena Paulus sendiri mengaku dia diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat Kristen jadi Anda salah kalau Anda mengatakan tuduhan orang-orang Israel ini adalah keliru memang Paulus itu dari Nasrani karena bukan dari Yahudi karena hanya ada dua golongan yaitu Yahudi dan Nasrani adapun Kristen hari ini itu adalah orang yang mengklaim diri mereka sebagai pengikut ahli kitab bukan pengikut bukan dalam arti kata penganut tapi orang yang mengaku sebagai pengikut ahli kitab tapi bukan ahli kitab saudara-saudara Kristen itu bukan ahli kitab tapi mengklaim diri sebagai pengikut ahli kitab ahli kitab itu orang Yahudi Kristen bukan orang Yahudi maka satu-satunya jalan untuk mendapatkan tempat di dalam di dalam pengajaran agama yang disebut sebagai ajaran para nabi Kristen kudu harus kemudian ber apa namanya menyamar seperti Bani Israel nah terakhir dari saya supaya Anda tanggapi Yesus mengatakan agar waspada kepada ahli Taurat waspada kepada orang Farisi yang menyeberangi lautan menjelajahi daratan mentobatkan orang non-Yahudi masuk ke agamanya menjadi orang neraka dan dua kali lebih jahat dari orang Farisi itu sendiri nah sekarang siapa pengikut orang Farisi kalau bukan Kristen lalu siapa lagi sedangkan Paulus di dalam kisah para rasu 23 nomor 6 dengan mulutnya sendiri dia lontarkan bahwa aku ini adalah orang Farisi kata Yesus celakalah engkau wahai orang Farisi yang menyeberangi lautan menjelajahi daratan mentobatkan Romawi Yunani masuk ke dalam pengikutnya menjadi orang neraka dan itu yang Anda ikuti hari ini silahkan oke pantang Pak Jumaya membaca sangat pantang tapi tidak bisa menurut saya ya menurut saya Pak Jumaya jangan tertinggung ya waspada orang Farisi itu bukan berarti menolak seluruh orang Farisi kita harus seliti Pak jangankan zaman dulu zaman sekarang terbukti Pak yang mengaku-ngaku ulama tapi melakukan kejahatan tetapi bukan seluruh ulama itu jangan makanya saya bilang membaca huruf itu boleh membaca kalimat boleh tapi kita harus berlogika bercerdas menjelaskan apa apakah waspada itu harus menolak tidak Pak karena di dalam kelompok-kelompok Farisi ada kejahatan di seluruh denominasi ada yang jahat tapi bukan semuanya jahat kemudian Mas Rani Mas Rani itu sekte Pak bukan berasal dari sebuah negara kota atau Nasaret bukan makanya disebutkan salah satu sekte kesat dari Nasrani Nasrani itu sekte Pak ini saya ulangi sekali lagi ya saya jelaskan Bapak boleh saja berasumusi tapi kalau asumsinya itu liar dan tidak tepat ini kan jadi sesuatu yang tidak untuk menjawabkan saya berasumusi berasumusi tapi asumsi saya itu logika bisa diterima bisa dipahami gitu loh ya Pak ya saya ulangi sekali lagi Nasrani adalah sekte sesat di dalam people nah kalau di dalam dalam Alpuran saya tidak tahu ya saya hanya menyerahkan Mas Rani Anda cek itu sekte alternatif tertulis di dalam kita para ratur 24 ayat 5 dan kami sebut sebagai Kristen karena kami adalah pengikut Kristus itulah sampai sekarang hingga nama itu diabadikan ya kan bahkan di dalam negara Indonesia dijadikan nama sebuah agama begitu Pak penjelasan terima kasih Pak ya iya jadi kalau saudara mengatakan Nasrani itu adalah sekte sesat berarti Anda sudah mengakui diri Anda adalah pengandut agama sesat kan gitu karena tokoh yang kemudian mengaku sebagai orang farisi yang mendirikan sebuah pengajaran yang pengikutnya disebut Kristen itu adalah Paulus cuma Anda baca di kitab saudara pengikut siapa yang kemudian pertama kali disebut Kristen ia pengikut Paulus di Antioquia itu kisah para Rasul 11 nah sedangkan kecaman Yesus di dalam Matius 23 nomor 15 celakala engkau wahai ahli Taurat siapa ahli Taurat Paulus dimana tertulis Filipi 3 nomor 6 celakala engkau wahai orang farisi siapa orang farisi Paulus dimana tertulis kisah para Rasul 23 nomor 6 celakala engkau wahai orang munafik siapa orang munafik Paulus dimana tertulis 1 Korintus 9 20 sampai 21 celakala engkau orang yang menyeberangi lautan siapa orang yang menyeberangi lautan Paulus baca kisah para Rasul 27 nomor 1 nomor 2 nomor 27 nomor 20 dan seterusnya lalu celakala lalu celakala engkau orang yang menjelajahi daratan siapa yang menjelajahi daratan Paulus tertulis dimana kisah para Rasul 19 nomor 1 sebab engkau mentobatkan orang siapa yang mentobatkan orang orang yang bukan Yahudi ditobatkan yang menobatkan Damaris siapa yang menobatkan Dionysius siapa baca kisah Rasul 17 Paulus pelakunya Paulus pelakunya nah kalau anda mengatakan bahwa saya tidak semua orang Farisi baca Matius 23 jangan kau ikuti orang Farisi artinya jangan kau ikuti Paulus ahli-ahli Taurat dalam hal ini dan orang-orang Farisi dalam hal ini kata Yesus mereka telah menduduki kursi Musa murid-murid sudah gak ada siapa yang berkuasa Paulus sebab itu kata Yesus turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu tetapi jangan kau menuruti perbuatan-perbuatan Paulus jangan kau menuruti perbuatan-perbuatan orang Farisi kok bisa gitu Yes karena mereka dalam hal ini Paulus mengajarkan tentang Taurat tetapi tidak melakukannya ini fakta ini tidak bisa anda pun kiri jadi orang Farisi ya Paulus siapa orang Farisi yang membentuk agama di luar daripada agama Yahudi tunjukkan satu manusia aja kalau bukan Paulus lalu siapa lagi silahkan terima kasih penjelasan panjang lebar Bang Gintin silahkan Bang Gintin iya udah-udah oke terima kasih penjelasan yang panjang lebar tetapi saya masih melihat kesannya bahwa Pak Juma pasih dalam membaca kalimat per kalimat tapi belum pasih memaknai kalimat itu apa saya sudah jelaskan dari tadi ya Nasrani itu tuduhan orang kepada Paulus kenapa karena Nasrani itu sekte sesat makanya dituduh Nasrani karena dia dianggap sekte sesat ini aja sampai sekarang belum-belum paham tapi tidak semua tuduhan orang kita percayai clear sebenarnya disini lalu dikatakan Paulus Nasrani saya sudah jelaskan ada dalilnya faktanya satu kemudian yang kedua kita juga membaca harus lengkap Pak Juma di dalam hati 24 dikatakan celakalah kamu ahli-ahli taurat orang parisi dan yang munafik perhatikan kalimatnya jadinya jelas orang parisi ya kan orang saduki ahli-ahli taurat yang celaka itu yang munafik Pak makanya Bapak jelaskan tadi mengajarkan tetapi tidak sesuai dengan perbuatan jangan ikuti ikuti ajaran tapi jangan ikuti perbuatannya itu namanya munafik makanya kita harus waspada Pak kalau ada yang ngaku-ngaku ulama ngaku-ngaku ini dan segala lain kita harus waspada ini ulama beneran atau enggak ini ulama munafik atau enggak kan begitu Pak cara memahami sebuah kalimat jangan kita pukul rata sesuai dengan keinginan kita ini yang keliru kalau menurut saya ya jadi mohon maaf saya akui Pak Juma bisa membaca dan mengapal banyak ayat-ayat tetapi mungkin yang saya pahami sampai sekarang Pak Juma hanya mengimpulkan sesuai dengan keinginan ya tidak secara apalah secara umum tidak netral marilah kita pahami secara netral menjelajahi lautan wali Songo Pak menjelajahi lautan Pak dari Arab kemari kalau masalah berbicara tentang apa ya historis ya beliau juga menjelajahi seluruh daratan apakah dengan kriteria seperti itu lalu kita anggap bahwa setiap yang menjelajahi lautan dan menjelajahi daratan ada penyesat silahkan saja jawab Pak bahkan di Arab di Arab sana banyak yang menjelajahi daratan mulai dari Umar ya para apa namanya itu ya panglima panglima setelah apa ya menjelajahi mereka dari satu kota ke kota yang lain sehingga jajirah Arab itu luas dan beragama Islam jadi gimana Pak ya jangan sebuah kriteria sebuah tindakan lalu Bapak simpulkan harus seperti ini ternyata di Bapak juga banyak yang menjelajahi lautan menciarkan agama Islam dan di dalam agama Bapak banyak juga yang menjelajahi daratan untuk menciarkan agama Islam kalau tidak bagaimana mungkin agama Islam sampai di Indonesia kalau dia tidak mengarungi lautan dan menjelajahi daratan dan mereka itu ahli-ahli kita Pak ahli-ahli Taurat jangan Bapak katakan Islam tidak ahli Taurat jangan nanti kita keiru lagi karena di dalam Al-Quran ada Taurat, Jabur, dan Injil mereka juga ahli Pak jadi begitu Pak ya jadi kita tidak bisa menjustifikasi seseorang karena dia terlihat dari luarnya seperti ini tetapi lihatlah ajarannya makanya di dalam Kristen sangat jelas dikatakan pohon dikenal dari buahnya terima kasih Pak oke jadi sangat menarik kalimat terakhir pohon akan terlihat dari buahnya ajaran Yesus itu pengikutnya kelihatan sama enggak dengan Kristen tidak pengikut Yesus itu adalah taat kepada hukum Taurat Kristen enggak tanpa ajaran Paulus tidak ada ajaran Kristen itu yang perlu saudara pahami Paulus mengaku untuk non-Yahudi siapa yang kemudian nabi-nabi yang diutus untuk non-Yahudi enggak ada di dalam pengajaran Bani Israel enggak ada satu pun sementara Paulus mengaku untuk non-Yahudi ini mandat dari mana dia dapatkan nah kalau Anda mengatakan nyebrang lautan Pak itu rangkaiannya sangat jelas yang celaka itu siapa orang farisi ahli Taurat yang menyebrangi lautan menjelajahi daratan mentobatkan ya orang masuk ke agamanya lalu dua dua kali lebih jahat daripada daripada Bani Israel itu sendiri jadi muaranya itu kepengajaran Yesusnya jangan Anda lari-lari ke Arab lari ke Islam itu muaranya dulu yang diterangkan Al-Quran tadi itu apa berselisih kalian itu berselisih paham kalian itu belum lagi antara Yahudi yang didatangkan kepada mereka kitab Torah Zabud dan Injil dengan kalian yang Kristen sekarang ini bertentangan Al-Quran salah enggak mengatakan itu tidak salah ada enggak kebencian diantara kalian ada ada enggak permusuhan diantara kalian jelas kelirunya Al-Quran di sini di mana tak ada nah kemudian datang dikatakan dalam Al-Quran wahai ahli kitab orang Yahudi Nasrani dan pengikut-pengikutnya yang ngaku-ngaku pengikut rasul kami telah datang kepadamu baginda rasul Muhammad s.a.w. telah datang kepada kalian kata Allah menjelaskan kepada kalian akan banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan dan membiarkan sebagiannya sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah itu ya itu Islam dan kitab yang menjelaskan yaitu Al-Quran nah sekarang kalau ada mengatakan kami bukan Nasrani lalu anda dari mana kalau bukan Nasrani emang ada agama disebut lagi selain daripada agama Nasrani dalam kitab saudara ada di situ disebut Kristen gak ada Yesus pernah gitu nyebut Kristen gak ada penyebutan Kristen itu pertama kali muncul di Antioquia pengikutnya siapa pengikutnya Paulus nah lalu Paulus ini disebut apa oleh orang Yahudi tokoh sekte Nasrani berarti Kristen ya Nasrani kalau yang dimaksud Nasrani dalam Al-Quran adalah mereka yang didatangkan kitab suci kepada mereka pengikut Nabi Isa alaihissalam meski di kalangan mereka banyak yang menolak nah sekarang kalau saudara mengatakan anda cuman pandai membaca kitab membaca huruf per huruf tapi anda tidak bisa memaknai tolong dong jelaskan kepada kita orang Parisi yang mendirikan agama selain Kristen yang anda anut hari ini itu yang mana lalu apa nama agamanya bertentangan seperti apa konsep agama orang Parisi yang dibuat itu dengan ajaran Yesus kalau bukan Kristen hari ini lalu agama yang diajarkan oleh orang Parisi ini agama apa itu yang anda banta dulu silahkan hos 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 oke terima kasih pertanyaan bagus Pak Jumah apa agama orang Parisi jadi disini jelas ya bahwa Pak Jumah gak ngerti apa arti Parisi Parisi itu beragama Yahudi Pak Parisi adalah guru-guru komunitas guru-guru orang Yahudi ajarannya pun mereka mempercayai kita Musa dan apa itu waduh jadi Parisi itu bukan bangsa Pak Parisi itu orang Yahudi ya kan jadi Parisi itu ahli-ahli kitab ya yang beragama Yahudi termasuk disitu Pak makanya Parisi itu bisa secara umum adalah orang yang mengerti Taurat itu loh dan mereka belum memahami tentang Injil karena Parisi dan agama mereka Yahudi lalu Bapak tanya agamanya apa kan kurang jauh Bapak berjalan ini ya kemudiannya grediannya dimana rumah ibadatnya apa ya mungkin waktu rumah saya itu ya sinagok atau apalah istilah yang saya kurang paham kan tapi rumah ibadat mereka ada nah kembali kepada itu tadi ya kan menyeberangi lautan misalnya saya sudah sebutkan Nasrani Benora cuman karena saya apa ini lupa saya catat saat saya jalan ya tapi beberapa poin tadi saya ingat Parisi sudah saya jelaskan siapa yang maksud dengan Parisi adalah orang Yahudi yang memahami tentang Taurat kemudian apalagi ya saya belum bisa catat nantilah kalau sudah sampai rumah saya akan siapkan polpen tapi saya akan coba senantiasa menjawab mengaruhi samudera kemudian pohon dikenal dari buahnya itu kan sudah sangat jelas saya sangat clear lah ada beberapa poin yang memang saya ingat tadi saya lupa nanti saya ingat kembali silahkan Pak Jumot oke terima kasih jadi Yesus itu mewanti-wanti muridnya waspadalah kepada ragi orang Farisi dan Saduki memang orang Farisi ini adalah bagian dari mereka Matius 16 nomor 12 Matius 16 nomor 6 itu jelas itu terhadap orang Farisi murid-murid Yesus harus wasfada murid Yesus ini bukan Kristen oke ajaran Farisi adalah ajaran yang sangat-sangat ditakutkan untuk mempengaruhi murid-murid Yesus kelak Yesus khawatir ajaran Farisi ini akan merusak ajaran Yesus yang diajarkan kepada pengikutnya domba Israel setelah kepergiannya karena kenapa orang Farisi akan membentuk sebuah pengajaran dimana pengikutnya akan mengaku sebagai pengikut Yesus yang adalah penyamar yang sejatinya adalah penganut ajaran yang dibentuk oleh orang Farisi itu sendiri lalu pengikutnya nyamar domba sebenarnya ajaran Farisi yang ditakutkan oleh Yesus itu Kristen sekali lagi saya ulangi sesungguhnya agama yang ditakutkan ajaran yang ditakutkan penyamar penyamar yang ditakutkan akan merusak ajaran Yesus dari kalangan Farisi itu adalah Kristen makanya Paulus disebut sebagai tokoh dari Farisi yang adalah mendirikan sekte Nasrani jadi sekte inilah yang merusak ajaran Yesus dari kalangan awalnya orang Farisi memang orang Farisi Pak yang keluar mentobatkan orang Romawi Yunani menjadi pengikutnya lalu nyamar-nyamar menjadi domba Anda ngerti Serigala enggak? Serigala itu adalah Romawi domba itu adalah Yahudi yang menyamar menjadi Yahudi siapa? pertama kali Ro-ma-wi itu yang Anda harus pahami Anda baru datang hari ini setelah Belanda datang membawa agama Romawi baru Anda menjadi Kristen jadi nubuatan Yesus tergenapi dengan datangnya orang yang ngaku Saulus bertobat yang tadi yang membunuh jasad begitu dia mengaku bertobat membunuh akal kemudian makanya tadi ada yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan akal Anda rusak akal Anda sakit bagaimana mungkin kemudian ciptaan Tuhan manusia Anda anggap Tuhan Anda sakit Anda butuh dokter itu sebab apa disebabkan karena Yesus memang sudah menembuatkan agar pengikutnya waspada kepada Serigala Buas Buasnya bukan cuman makan jasad aja akal Pak yang ditelan mentah-mentah oleh Serigala Buas ini inilah yang terjadi terhadap saudara maka pertanyaan saya agama apa yang dibentuk oleh orang Farisi kalau bukan Kristen tunjuk agama itu apa baru kita jujur dalam berdialog silahkan coba Pak Juma ini saya boleh bertanya enggak Pak Juma definisi Tuhan itu bentar Pak ada satu poin nanti saya lanjutkan silahkan dengan teman kita tanggapi dulu saya jangan lari kemana-mana dulu Pak Farisi dan Kristen Pak Juma bilang Farisi itu Kristen padahal di jaman Yesus tidak ada belum ada Kristen Pak Juma Pak Juma sendiri mengatakan di dalam Kisah Parasus 11 dan 26 pertama-tama disebutkan Kristen itu di Antioquia lalu katanya Farisi Kristen ini gimana sih saya sudah bilang Farisi itu adalah orang-orang yang ahli Alkitab Taurat ya Taurat siapa sekarang yang mengaku paling ahli Taurat ya umat Islam karena mereka mengatakan penyempurna jadi faktanya sekarang yang sesungguhnya mengaku ahli kitab ya orang Parisi itu Islam karena mereka mengatakan kitab kami paling sempurna maka kami ahlinya kalau kita berbicara tentang apa ya asumsi framingnya supaya nanti jelas jadi Pak Pak Juma jangan mempreming domba adalah Israel Serigala adalah Roma enggak siapa sekarang saya tanya ke Pak Juma siapa kitabnya yang paling sempurna dan ajarannya paling sempurna pasti Pak Juma mengatakan Islam Parisi ya itu satu kemudian kemudian Yesus Tuhan nah ini lagi sampai sekarang ternyata Pak Juma mengerti apa arti Tuhan Tuhan itu artinya sesembahan Pak jangankan Yesus ada orang yang menuankan sendal Yesus itu Tuhannya umat Kristen ya jelas dia Tuhan kalau Pak Juma enggak percaya itu bukan masalah di kami kalau Tuhan menuhankan Allah itu bukan Pak Juma tetapi bukan Tuhan kami makanya ketika kita menggunakan kata-kata tolong jangan kita mengucapkan kata-kata tapi kita tidak ngerti apa artinya kok ditanya Yesus oh Tuhan ya Tuhan karena dia kami wah umi aku pamit turun masalah Bapak enggak percaya dia maha kuasa dan lain-lain itu lain persoalan iya Bang iya Bang makasih jadi mari lah ketika kita menggunakan kata-kata kita yakin kita bahwa kata-kata itu kita gunakan kepada maksud yang tepat saya rasa itu ya silahkan tadi teman Kristian yang mau menambahkan kalau belum iya gimana saya mau bertanya sama Bang Jumai definisi Tuhan itu seperti apa sih jadi kan perdebatan ini harus diluruskan dulu saya tanggapi sebentar ya oke Al-Quran menjelaskan begini Bismillahirrahmanirrahim وَلَكَدْ أَنْزَ اللَّهُمِي ذَاكَ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَبَأَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَإِنْ أَكَمْتُمُ الصَّلَى وَآتَيْتُمُ الزَّكَاءِ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَأَظَّرْتُمُهُمْ وَأَقْرَتْتُمُ اللَّهُ قَرْدًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّا أَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّاكُمْ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَهْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ مَعْدَ دَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدَّلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ jadi kalau Anda mengatakan Islam orang Farisi Islam orang Ahli Taurat itu cara Anda sembunyi dari kebenaran yang terstruktur saya sampaikan kepada saudara maaf ini hanya wujud kasih sayang sebagai anak bangsa sehingga saya mengajarkan Ahli Taurat itu adalah Bani Israel yang kepada mereka diangkat 12 orang sebagai pemimpin diantara mereka lalu Allah mengatakan apa? aku bersamamu Wahai Bani Israel berimanlah kalian kepada Rasul-Rasulku bantulah mereka pinjamkanlah apa yang Anda punya untuk mereka pasti aku Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu Wahai Bani Israel dan pasti akan aku masukkan kalian Bani Israel ke dalam surga yang dibawanya ada sungai-sungai tetapi barang siapa diantara kalian yang kafir diantaramu maka sesungguhnya dia tersesat dari jalan yang lurus jadi jangan Anda sandingkan orang Farisi itu dengan Islam ahli Taurat itu dengan Islam Anda keliru ya pemahaman Anda sangat dangkal dalam hal ini orang Farisi yang dimaksud adalah orang yang mendirikan ajaran di mana buat dari pengajarannya itu melahirkan sebuah agama di luar Yahudi orang Farisi membuat agama di luar Yahudi apa nama agamanya Kristen Anda ingin mengatakan bahwa Kristen itu enggak dari Yahudi bukan dari orang Farisi tapi dari Roma Anda berani mengatakan itu tidak kan satu-satunya solusi Anda harus mengakui bahwa Kristen berasal dari ahli Taurat orang Farisi saya sih hanya membantu Anda untuk memahami itu kecuali saudara bisa menunjukkan oh tidak Suma ada oknum bernama Sifulan yang mendirikan agama agamanya itu besar di Yunani nama agamanya ini dan pemimpinnya ini kitab suci-nya ini berasal dari orang Farisi ini tapi kan tidak Bu saya menunjukkan data bagaimana Paulus mengaku orang Farisi bagaimana dia disebut sebagai sekte dari Nasrani kurang apa lagi Anda beribadah tidak sesuai dengan yang diajarkan di Taurat Anda mempersembahkan Yesus tidak ada ajarannya dalam Torah sabar jadi apapun yang Anda dalihkan hari ini itu tertolak oleh kitab suci saudara kemudian yang sahabat saya tadi saya merasa bersalah kalau saya tidak tanggapi satu menit dalam pemikiran monetistik kalau Anda belajar tentang Tuhan kalau Anda mengaku sebagai orang yang beragama Anda tentu pasti pernah memahami dan mengajarkan diri Anda untuk memahami teori-teori pemikiran monetistik di dalam bertuhan jadi Tuhan itu sendiri adalah perwujudan dari esensi yang tertinggi pencipta objek utama dari iman itu dulu jadi orang ketika berbicara tentang ini meliputu teisme deisme penteisme dan seterusnya selalu merujuk pada esensi tertinggi itulah yang kami sebut Tuhan seperti itu cara belajarnya jadi esensi itu bukan Tuhan kenapa dia bukan tertinggi dia bukan pencipta dia bukan perkasa bukan dia hanya makhluk yang dicipta oleh Allah dibekali oleh mujizat dan di dalam Islam disebut Nabi disebut Rasul silahkan gajol ternyata pengertian Tuhan saja Pak Jumah sudah kalah kabut menjelaskan berarti definisi Tuhan itu berwujud gitu Bang Jumah bentar Bang Isotang ini tanggapi dulu Pak Pak Kam dulu nanti ganti Pak Isotang tanggapi Pak Pak Kam dulu lagi tanggapinya hilirannya bertanya sekarang udah panjang lebar Pak Jumah menjelaskan definisi Tuhan tidak menjawab Tuhan jangan nyerang masalah Bung Bung masalah saudara adalah parisi Kristen masalah Anda bukan tentang Tuhan oke beda-beda jangan Anda lari oke perlisi saya gini saya saya izin turun dulu sebentar ya saya izin turun dulu sebentar ya Pak Bung Bung menjelaskan ya ya saya izin turun sebentar intinya dalam hal ini saya tepok jidat aja ya oke oke bilang gini parisi apakah Paulus itu Yahudi enggak tapi kenapa dia disebut parisi karena dia ahli di dalam kitab-kitab Taurat makanya parisi itu bukan berdasarkan bangsa Pak memang pada saat itu orang-orang kebanyakan yang dikelompokkan ke parisi yang alih-alih kitab itu adalah orang Yahudi tapi faktanya Paulus bukan orang Yahudi murni ya itu jadi pahami Pak arti parisi itu apa bukan kebangsaan bukan suku bukan ras tapi suatu kualitas yang diberikan kepada seseorang itu nama Parisi jadi bisa saja sekarang banyak orang-orang Parisi ya kalau dia merasa alih kitab dan faktanya kalau saya tanya Pak Jumat siapakah hal yang lebih ngerti Taurat orang Kristian atau Islam pasti Bapak menjawab orang Islam makanya dia disebut dengan orang Parisi masa kan orang Yahudi yang tahu Taurat dikatakan Parisi kemudian ada orang yang lebih ngerti orang Taurat tidak dikatakan Parisi karena Parisi itu gelar seperti kalau di Indonesia namanya Doktor Andus Sarjana Hukum Insinyur atau Guru ya itu Profesor gitu Pak ya jadi siapakah yang mengaruhi lautan sudah jelas Wali Songo mengaruhi lautan dan dia ada ahli-ahli ya ahli-ahli Taurat Taurat itu artinya kan hukum Pak kalau bahasa Ibran ini kan Taurat hukum jadi jelas Pak jadi begini Pak jangan karena kita merasa itu penting bagi kita lalu kita gunakan lalu ketika itu tidak merasa penting lalu kita kita abaikan nah gitu kan tadi Bapak katakan Kristen ajaran pengikut Paulus lalu satu sisi Bapak katakan Kristen pengikut Yesus tapi mana-mana yang benar ini jadi gitu Pak jangan karena itu merasa kita merasa penting makanya mari kita berdiskusi secara normal standar netral kalau yang benar katakan kalau iya katakan iya yang tidak katakan tidak jangan katakan iya kepada yang tidak tidak dari saya itu Pak terima kasih jadi gini satu hal yang harus anda pahami pelampung anda itu bocor ketika anda hanya tenggelam terbawa arus kemudian anda mencoba untuk mengatakan wali songo itu adalah orang farisi mereka adalah ahli taurat anda ditertawakan oleh Kristen makanya tadi ada yang terbujidat karena ini pemahaman yang anda buat-buat sendiri demi untuk memenangkan pertarungan logika ini tapi mohon maaf anda gak bisa karena anda mencoba untuk membengkokkan sesuatu yang telah lurus dan meluruskan sesuatu yang nyata bengkok itu gak bisa bung Roma 11 nomor 13 aku berkata kepadamu hai bangsa-bangsa bukan Yahudi justru karena aku ini adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi aku menganggap hal ini kemuliaan bagi pelayananku Paulus dengan mulutnya mengaku dia adalah rasul bagi non-Yahudi 1 Korintus 19 nomor 21 perikop anda baca anda akan sampai pada poin dimana Paulus mengaku orang Yahudi pada orang Yahudi oke bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat munafik bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat karena aku hidup di bawah hukum Kristus inilah tanda orang munafik Itu yang diceritakan dalam Matius 23 nomor 15 itu. Kisah Prarasul 23 nomor 6. Anda mengatakan Paulus itu bukan orang Yahudi. Ini ilmu baru dari mana lagi? Jangan-jangan habis ini Anda mengatakan orang Yahudi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Orang Farisi itu adalah Abu Bakar. Usman bin Affad. Jangan-jangan nanti kayak gitu. Paulus mengaku. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka termasuk golongan orang Saduki. Dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Maka Paulus berseru dalam mahkamah agama itu. Dan mengatakan. Hai saudara-saudaraku. Aku adalah orang Farisi. Keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini. Karena aku mengharapkan akan kebangkitan orang mati. Jadi mau Anda lari ke mana? Bahkan Paulus di dalam kitab Roma. Mengaku Roma 11. Dia mengaku bahwa dia adalah keturunan Benjamin. Mau lari ke mana? Paulus dengan melontarkan nada yang kenceng kepada non-Yahudi. Weh orang Roma. Wahai orang Yunani. Tidak membekali diri Anda dengan ilmu. Anda akan dibuat bulan-bulanan oleh Bang Suma. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang terdahulu merubah kitab-kitab Tuhan. Menyembunyikan kitab Tuhan. Lalu kemudian begini Rasulullah Muhammad SAW dikatakan. Diutus untuk menjelaskan itu. Anda tidak bersama dengan beliau. Maka yang menjelaskan itu adalah pengikutnya. Bang Suma. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Ya ahlal kitabi kadeja'akum rasuluna yubayinu lakum katiram mimma kuntum tukfuna minal kitabi. Waya'funa'an katir. Kau menyembunyikan. Tapi beliau menjelaskan. Kamu mencampur adukkan. Tapi beliau menguraikan. Dan saya Bang Suma mewakili itu. Silahkan. Oke, terima kasih. Tadi Pak Juma membacakan sebuah ayat. Aku orang Parisi keturunan Benjamin. Tidak ada dikatakan Yahudi. Yahudi itu siapa sih? Nanti Pak Juma belajar lagi jauh ke depannya. Israel dan Yahudi itu dua hal yang berbeda ya. Perhatikan. Israel dan Yahudi itu berbeda. Saya tidak mau mempermalukan ya. Tetapi saya ingin menjelaskan. Jadi makanya saya bilang ketika kita membaca sebuah ayat itu pahami secara detail. Jangan mana yang dianggap penting lalu diambil. Yang tidak penting dibuang. Saya rasa Pak Juma tidak mengingatkan siapa ayah Paulus, siapa ibu Paulus. Saya bilang Paulus bukan Yahudi Purni. Bukan Israel Murni. Tetapi dia orang Parisi. Kenapa disebut Parisi? Karena dia punya keilmuan. Berbicara Parisi itu bukan berbicara tentang kebangsaan. Saya sudah berulang-ulang mengatakan ini. Tetapi Pak Juma tidak berani menerima fakta ini. Sehingga memutarbalikkan ke sana kemari. Mengapal ayat-ayat. Sampai tak kemana-mana. Membahas Parisi sampai sekarang gak tuntas. Begitu Pak. Makanya di dalam istilah-istilah kekristianan banyak disebut. Kamu jangan menjadi orang Parisi di sini. Parisi itu Pak sebuah keilmuan Pak. Sebuah komunitas berdasarkan keilmuan. Bukan kebangsaan. Jadi siapa saja bisa Pak tanya. Paulus yang bernama Saulus. Saya gak tahu Saulus itu nama apa. Nama Ibrani atau nama Romawi. Nah itu nanti kita pelajari lah bersama-sama. Jadi begitu Pak. Ya. Saya rasa gitu lah ya. Oke. Kita bukan mempermadukan ya Pak. Tapi kita menjelaskan. Ternyata apa yang kita ketahui. Sebanyak-banyak yang ketahui. Lebih banyak rupanya yang tidak kita ketahui. Contohnya Pak Jumbo. Jadi berbicara tentang kekristian. Ya Bapak perlu belajar lagi sama saya orang Kristen. Untuk memaham ini makna daripada Bible itu ya. Kalau hafal mungkin oke. Saya akui Pak Jumbo banyak hafal. Tapi makna yang terkandung di dalamnya mohon maaf. Saya pasti lebih tahu. Karena saya sudah belajar dengan keyakinan. Bukan didorong kebencian. Nah ini beda Pak. Kalau saya membaca Bible itu berdasarkan keimanan, kepercayaan. Kalau Pak Jumbo bisa saja berdasarkan kebencian. Nah gitu logikanya Pak. Lanjut. Oke. Rupanya Anda ini orang Parisi. Anda nggak tahu. Orang Yahudi juga Anda nggak tahu. Ini naif. Sedih saya dengarnya. Kita sudah jauh. Sudah bertahun kita berdialoan. Anda nggak paham Parisi. Literatur Rabinik sangat jelas menguraikan kaum Parisi itu siapa. Digambarkan sebagai apa. Mereka pengamat. Mereka penegang hukum Torah. Dan mereka sangat teliti di dalam menjelaskan tentang hukum Torah itu. Tetapi tidak memperhatikan kebanyakan dari mereka. Orang Parisi ini siapa. Mereka penganut Torah. Mereka yang menggambarkan sebagai seperti kompliknya ajaran Torah kepada pengikut-pengikut. Bani Israel. Bani Yaakub. Anda harus memahami. Yahudi Farisi itu adalah sebuah denominasi di dalam pengajaran agama Yahudi. Pahami itu dulu. Kemudian Anda mengatakan. Oh Paulus itu. Orang Yahudi. Bedatan Yahudi dengan Bani Israel. Bung Anda belajar di mana? Yahudi itu adalah sebuah agama. Etnisitas atau suku bangsa. Atau kepercayaan. Yang mana muaranya kembali kepada pengajaran Yaakub. Atau Bani Yaakub. Yang disebut Israel. Aduh sangat disayangkan kalau yang kayak gini-gini aja. Anda gak paham. Yahudi itu. Diambil dari salah satu marga. Dari 12 leluhur suku Israel. Yaitu Yehuda. Atau Yehudi. Ini yang perlu Anda pahami. Pantes aja Anda kelabahkan. Sekali lagi saya katakan. Paulus mengaku sebagai keturunan dari Benyamin. Berarti dia orang Yahudi. Dia Bani Israel. Dia ahli Taurat. Dia orang Farisi. Menjelajahi daratan. Menyeberangi lautan. Mengajarkan mempersembahkan anak Tuhan. Demi untuk penebusan dosa. Dan itu tidak dianud oleh agama Samawi. Ini loh bang. Dari tadi saya bertanya. Agama mana yang didirikan oleh orang Farisi. Kalau bukan Kristen. Jadi Kristen sejatinya adalah Farisi. Farisi sejatinya adalah Kristen. Kristen inilah agama yang harus diwaspadai. Oleh pengikut Yesus yang sesungguhnya. Silahkan Anda bantah. Dijawab dong agama apa itu. Saya sudah menjawab Pak Selebes ya. Saya bertanya. Bapak Jumah harus bisa membedakan antara Farisi dan Yahudi. Dia sudah dijelaskan. Ya sudah gak ada masalah. Berarti dia ngerti. Saya pikir dia gak ngerti. Ternyata dia menjelaskan. Yahudi agama Farisi adalah komunitas orang-orang yang ahli dalam Taurat. Clear ya. Saya terima kasih ketika Pak Jumah mengerti itu gitu loh. Saya pikir gak ngerti. Makanya saya tanya. Kemudian kedua gini lah. Kan lucu tuh. Saya bilang ya. Ya Pak Ulus memang Farisi. Kenapa? Karena dia ahli Taurat. Udah diakui dia. Tapi dia bukan orang Israel murni. Jadi artinya. Bukan hanya orang Israel murni yang bisa jadi Farisi. Masa kan ini gak jelas. Bukan hanya orang Israel murni yang bisa jadi Farisi. Siapa saja bisa Pak Jumah. Yang penting dia sudah melalui testing ya. Atau melalui uji. Dia sudah bisa dinyatakan ahli dalam Taurat gitu loh. Tapi bukan masalah Yaakob. Ke maaf hubungan ke Yaakob lagi. Penebusan lagi. Masih membahas Farisi aja juga. Penebusan dosa. Kata-katanya salah lagi. Penebusan dosa. Coba lah. Ini lah yang saya jelaskan. Pertanyaannya begini. Pertanyaannya. Iya kan. Jadi begitu Pak Jumah. Kita kalau diskusi itu poin per poin. Jangan melambung ke Yaakob. Melambung ke penebusan dosa. Apa hubungannya? Apa diisi dengan penebusan dosa? Itu pertanyaannya dijawab dulu Pak Jumah. Itu nanti bisa saya pantas. Dimana tertulis dalam Alkitab ada penebusan dosa? Gelar juga nanti. Kan susah. Jadi oke lah. Mari kita pilih kata-kata kita. Itu yang bisa kita bertanggung jawabkan. Maksudnya seperti itu loh. Makasih lanjut. Pak Giting jawab pertanyaannya dulu itu. Udah deh. Udah deh jawab. Oke ya. Jadi gini Pak. Anda sudah mengakui bahwa Paulus itu orang Farisi. Dan sama sekali. Anda tidak bisa memberikan suatu sanggahan. Bahwa di luar Paulus ada orang Farisi yang mendirikan agama. Di mana konsep agamanya tidak selaras dengan ajaran ilahi. Kenapa saya menyinggung tentang pengorbanan. Tuhan melarang pembunuhan terhadap orang benar. Dengan kata lain Tuhan melarang pembunuhan terhadap anak Maria. Dengan kata lain Tuhan melarang orang manusia ciptaannya beragama Kristen. Simpulnya disitu. Simpulnya itu tolong diingat. Kalau Anda merasa susah untuk mengikat diri Anda dengan simpul itu. Lepaskan diri Anda dari simpul itu. Kalau Anda bisa. Saya taruhan dengan Anda ini. Anda tidak akan pernah bisa keluar dari simpul itu. Kenapa? Anda beragama Kristen dan itulah juru selamat. Yang akan membuat Anda selamat. Tapi bohong. Satu hal. Di dalam kisah para rasul 26 nomor 5. Sudah lama mereka mengenal aku. Dan sekiranya mereka mau. Mereka dapat memberi kesaksian. Bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi. Menurut mashab. Menurut golongan. Menurut aturan yang paling keras dalam agama kita. Yahudi. Apa makna daripada pengakuan Paulus ini? Sudah kita ketahui bahwa agama Kristen ini adalah agama Farisi. Yang diminta oleh Yesus kepada muridnya agar waspada kepada agama itu. Alhasil. Bani Yaakob. Kedua belas suku. Bukan menjadi toko yang mengajarkan agama Kristen di dunia saat ini. Itu hasilnya Pak. Maka Islam datang sebagai solusi untuk menyelamatkan kalian. Dari jengkraman simpul Parisi yang anda anut sampai hari ini. Islam solusi itu. Maka Al-Quran mengatakan. Telah datang kepada kalian Rasul kami. Ya Ahlal-Quran. Ya Ahlal-Quran. Kedua'akum rasuluna yubayyinulakum katiram mimma kuntum tuhfuna minal kitabah ya'fu'an katir. Kedua'akum minallah nuru wa kitabumu bin Islam dan Al-Quran. Sudah datang kepada kita nih. Anda bukan orang Farisi. Yes. Anda bukan ahli Torah. Yes. Anda bukan orang Yahudi. Yes. Bukan keturunan Yaakob. Yes. Tidak digelari Bani Israel. Yes. Lantas kenapa ngaku-ngaku? Hanya sekedar untuk memuaskan pendahulu saudara yang adalah serigala Nyamardomba. Dan itu Anda biaskan hari ini. Bahkan Anda praktekkan. Bukan orang Yahudi. Ngaku sebagai orang Yahudi. Bukan penganut Torah. Ngaku sebagai pelanjut Torah. Mau lari kemana perginya? Sementara Tuhan mengajarkan. Maka fondasi itu tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba umat Islam. Bariskan mereka. Tanya mereka satu persatu. Siapa Yesus yang datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil? Apa yang terlontar dari mulutnya? Dia manusia suci yang diberi tanda-tanda kenabian dan kerasulan. Dibekali dengan mujizat kekuatan. Dan kemudian ruhul kudus diatasnya. Dia manusia yang terkemuka di dunia dan akhirat. Subhanallah. Tapi coba tanya Kristen. Yesus itu siapa? Inkarnasi Tuhan. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengosongkan diri. Dia adalah jemaat. Dia adalah tipologi. Dia adalah inkarnasi. Dia adalah orang yang terkutuk. Dia adalah anak hewan. Anak domba. Anak binatang. Yang dipersembahkan kepada Theos. Itu Kristen. Maka pola ini kita ukur kemudian kepada Yesus sendiri. Ketika roh kudus itu datang. Dia akan mengajarkan tentang aku kepada kalian. Dia akan memuliakan aku. Sekarang hari ini siapa yang memuliakan Yesus? Islam atau Kristen? Islam. Itu dulu poinnya. Makanya kalau Anda tolak ini. Sekali lagi. Kalau Anda tolak ini. Maka ukur diri Anda sekarang. Ambil penggaris ukur. Lalu kemudian cerminkan pengukuran Anda itu kepada Dali. Nubuatan Yesus tentang lahirnya. Nasrani. Tentang lahirnya pengikut-pengikut orang Farisi. Di mana Anda pergi? Dan akan Anda temukan diri Anda di mana? Orang Farisi kah? Atau orang Yahudi kah? Atau ahli kitab kah? Atau apa ini? Coba. Kalau kami jelas. Muslim kami. Muslim. Kami Muslim. Kami Muslim. Silahkan. Oke. Saya orang Indonesia Pak. Orang Indonesia suku karu beragama Kristen. Apa hubungannya dengan Farisi? Makanya saya bilang Pak Juma ini menjelaskan kemana-mana. Kita menjelaskan siapakah Farisi itu. Saya sudah jelaskan. Dan Pak Juma sini sudah tahu. Farisi itu adalah orang yang ahli. Sebagai pengawas. Kenapa dia pengawas? Karena dia ahli dalam Taurah. Lalu siapa saja kah dia? Bisa saja orang Yahudi murni. Israel murni. Bisa juga tidak. Contohnya Paulus. Tidak Israel murni. Ini saja kok diulang-ulang saya jelas. Itu yang satu. Kemudian simpul. Saya tidak akan bisa melepaskan simpul. Pak saya bukan tidak bisa Pak. Tapi saya tidak mau. Karena saya tahu simpul yang saya pegang itu simpul yang kuat. Meneguhkan saya untuk keselamatan. Makanya saya tidak mau lepas dari simpul itu. Jangan Bapak bilang tidak bisa. Bisa. Banyak orang yang bisa melepaskan simpul. Karena harta, dunia, pangkat dan sebagainya. Atau tercepit, terdesak. Atau karena tidak mengerti. Jadi makanya Pak gunakan Pak. Pilihan kata-kata itu yang benar. Jangan Bapak bilang saya tidak bisa. Eh bisa tapi saya tidak mau. Nah beda ya. Jadi begitu Pak. Jadi Pak Risi aja benar-benar. Ini sudah entah kemana-mana yang penebusan lah. Yang katanya Tuhannya hewan lah. Jadi aduh gimana ya. Pilihan kata-kata Bapak enggak apa gitu loh. Kita ada istilah di dalam kekristian ini. Ada namanya alegoris, metafora gitu ya kan. Jangan ditapsirkan sesuatu yang menjustifikasi ke negatif gitu loh. Banyak kan arti anak domba itu apa. Ya jangan, wah itu anak domba kan hewan. Ya binatang. Jangan seperti itu Pak, kita dewasa Pak. Memang domba binatang Pak, saya potong. Domba kan binatang. Tapi cara berpikir orang dewasa enggak seperti itu. Pikiran orang dewasa itu positif. Anak domba itu artinya apa sih? Ya memang kalau anak-anak mengatakan dia taunya itu hanya binatang. Itu anak-anak. Serius? Binatang? Iya, anak-anak dengar Pak Handi. Jangan kepanasan ya. Enggak, enggak. Saya cuma luruskan domba itu binatang. Anak-anak tahu anak domba itu binatang. Itu anak-anak. Betul. Tapi saya orang dewasa ngerti. Itu kalimat metafora dan alegoris. Maknanya apa? Katanya sudah dewasa. Tapi diskusinya kok bahasa anak-anak digunakan. Begitu Pak ya. Oke lanjut. Berupakan. Berupakan. Bang Hadi. Bisa saya tambahkan. Diam dulu Pak. Sabar-sabar. Sabar-sabar dulu. Saya akan buktikan bahwa saudara ginting ini lebih kekenakan-kenakan daripada anak-anak. Saudara tahu tidak? Apa dasar Yesus disebut sebagai anak domba? Anda paham tidak? Kenapa julukan itu diberikan kepada anak manusia? Apa yang ingin dijajakan oleh gereja Anda dengan penyebutan anak domba kepada Yesus? Hmm? Karena Anda dituntut untuk mematikan akal. Karena yang diminta untuk dipersembahkan oleh kalam ilahi yang datang kepada para nabi. Baik di Al-Quran maupun di kitabnya orang Yahudi. Meskipun hanya terjemahan. Adalah darah hewan. Hewan yang dipersembahkan di sana lembul. Hewan yang dipersembahkan di sana domba. Jadi Yesus yang adalah manusia. Kudu wajib disetrika dia sehingga penamaan anak manusianya itu lenyap menjadi anak domba. Supaya dia bisa menjadi korban untuk Kristen kepada Theos yang masih abu-abu sampai hari ini. Jadi anak-anak itu lebih jujur mengakui. Anda sudah tahu. Anda dewasa. Yang diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan adalah domba beneran. Tetapi kemudian yang dipersembahkan oleh Kristen adalah domba palsu. Yaitu manusia yang kemudian ditutup wajahnya dengan topeng domba. Sekarang siapa yang lebih kekenakan? Anak-anak ini yang jujur atau Anda yang sudah tua tapi manusia disebut domba. Parah itu, Bu. Nah kembali kepada tema. Samar, samar. Kembali kepada tema kita. Ya. Kembali kepada tema kita. Mau lari seperti sekencang apapun Anda. Dari simpul itu. Al-Quran sudah menguraikan memang. Tidak akan ada orang yang bisa lolos dari simpul itu. Kalau dia tidak mendapatkan ridha dari Allah. Petunjuk dari Allah. Apa petunjuk itu? Ketika datang Bang Suma menjelaskan. Sebagai perpanjangan tangan bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda menutup diri dari penjelasan itu. Maka Allah tidak memberikan ridha kepada Anda. Maka Anda akan tidak mendapatkan petunjuk. Meskipun sudah nyata. Yang saya jabarkan ini. Yang saya uraikan ini. Terstruktur secara sistematis. Siapa orang Parisi yang harus ditakuti oleh orang-orang Israel. Anda tidak mau menerima. Itulah yang disebut sumumbuk mu'myumfahum la yajud. Maka Al-Quran mengatakan. Laka dikafar alladhi nakhalu innallaha huwal masihu bunuh mariam. Finalnya di situ. Silakan. Ini Pak Juma. Kita santai Pak Juma ya. Kita kan sudah lama debat santai lah. Nggak perlu apa ya. Jadi begini. Saya kan menjelaskan tentang anak-anak. Hanya ngerti kalau anak domba itu adalah binatang. Itu kan. Anak-anak. Tetapi Pak Juma ternyata orang dewasa. Sudah bisa menjelaskan kata anak domba dalam mal kita. Itu maknanya begini-begini. Saya terima kasih. Oleh karena itu jangan lagi nanti Pak Juma maksudkan. Bahwa anak domba itu binatang. Di dalam bibel perjanjian baru gitu loh ya. Ya Pak ya. Oke terima kasih atas semuanya itu. Saya rasa itu aja Pak. Oke. Terima kasih. Tambah dikit ya. Boleh ya. Boleh Pak Ginting. Nggak kabar ini. Oke lanjut. Oke saya tambahin dikit ya. Tambahin banyak Pak Handi. Iya. Ijin ya Pak Juma. Dulu ya. Memang ya betul kata Pak Juma. Yang dipersembahkan itu binatang. Waktu menguji Abraham dengan Ishak. Diganti domba. Kenapa Yesus dikatakan domba. Anak domba. Supaya tidak terlalu tragis. Bahwa manusia yang akan dikorbankan di tiang salib. Diberilah gelar anak domba. Supaya menyentuh fisiki seorang. Tidak membunuh manusia. Padahal yang nyata adalah manusia. Disitu sejarahnya. Supaya kalian ini tidak terlalu merasa. Melayanglah yang kesedihan. Mengeluarkan air mata. Bahwa manusia. Yang di persekusi di tiang salib. Jadi diberilah gelar anak domba. Untuk menutupi kesedihan kalian. Berbalik menjadi iman Kristen. Mempersembahkan darah manusia ke Dewa Molok. Itu sejarahnya. Siapa dibalik ini semua. Mari kita cek. Apa posisi Paulus di sana. Sebagai orang Parisi. Satu ya. Waktu itu namanya Saulus. Apa yang dikerjakan Saulus waktu itu. Menganiaya. Membunuh murid-murid Yesus. Tidak setuju ya ada Yesus di muka bumi. Ini kemana ini Pak Handi. Ngelantur kemana ini. Sebentar dulu. Saya akan lari ke sana. Poinnya. Poinnya jangan lupa. Ya diam dulu. Ini poin. Ini secara. Ini masih ke Paulus. Kalau salah ini nanti aja dihajar-rajar kesalahan saya. Tidak ada yang satu pun manusia di muka bumi ini. Bisa membanta. Kalau Saulus orang Parisi ini. Ya membunuh. Menganiaya. Membantai murid-murid. Bahkan misi perjalanannya ke Damsik. Masih ingin menganiaya membunuh itu. Sayang sekali. Dia dijatuhkan. Matanya dibutakan. Itu satu ya. Kedua adalah. Siapa sih Parisi Saduki ini? Anda tadi sudah setuju bahwa mereka. Dua ini adalah. Alitorat. Tua-tua. Alitorat gitu ya. Apa kerjaan mereka? Kerjaan mereka ini. Dalam hal memang. Parisi Saduki ini bertentangan. Tapi kadang bersatu. Apa itu? Orang Saduki dan Parisi bersatu. Untuk menghukum mati Yesus. Anda boleh baca di Matius 14.53. Matius 15.1. Yohanes 11.48-50. Itulah peran mereka. Berhasil dia. Peran Parisi adalah. Bekerja sama. Otak pelaku bersama. Kayak apa? Sebab Pak tua-tua itu. Alitorat ingin. Membunuhi Yeshua. Mesia. Di tiang salib. Menurut sejarah di Bible Anda. Terjadi pula itu. Bekerja sama dengan eksekutornya Roma. Nah barang siapa. Siapapun agama di dunia ini. Percaya ada pengorbanan darah manusia di tiang salib. Itulah Kristen. Kenapa Anda tidak mau menjawab? Pertanyaan Bang Yuma. Agama mana yang mewarisi aktivitas Parisi itu? Tinggal Anda jawab. Kristen. Karena apa? Tujuan mereka ini ada yang mati di tiang salib. Terkutuk di Galatia 3.13 itu. Itu singkatnya. Kalau saya salah diluruskan. Kalau enggak ya Anda terima apa adanya. Thank you. Terima kasih ya. Saya jawab ya. Jadi begini. Saya sudah jelaskan berulang-ulang kepada teman-temannya. Sampai saat ini yang saya pahami. Kenapa Yesus mati di salib ya. Di salib ya. Karena itu pertama untuk menggenapi kitab para nabi yang tertulis ya. Bahwa dia akan mati di antara. Begini. Blah-blah-blah. Ini Pak Juma mungkin hafal. Satu. Kemudian kedua. Di dalam Yohanes 10.33. Karena terindikasi. Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan. Itu. Itu. Komperasi ya. Tanggapan. Daripada orang-orang Yahudi pada saat itu ya. Kamu yang. Hanya sebagai manusia menyamakan dirimu dengan Tuhan. Itu yang bisa saya tangkap. Dalam hal ini ya. Saya tidak berbicara tentang penebusan dosa dulu. Kenapa? Karena di dalam Bibel sendiri pun tidak ada. Kata-kata yang eksplisit mengatakan bahwa Yesus mati untuk menebus dosa. Tidak. Tapi dia mati untuk menebus manusia. Itu yang saya tangkap ya. Tidak menebus dosa. Nanti kata-kata pun kanan-katanya kita gunakan dengan benar. Kemudian begini. Kenapa harus digatingkan anak domba itu memang sudah dijelaskan Pak Jumah ya. Bukan harus hari mata sedih dan sebagainya ya. Tidak ada. Kalau saya tidak menanggapi seperti itu. Ini kita berbicara tentang sikap iman saya Pak ya. Saya tidak berbicara tentang sikap iman orang lain. Karena berulang kali sudah ada kata-kata. Bibel itu bisa menjadi multitapsir bagi orang-orang sesuai dengan batas kemampuannya. Dan apanya ya. Jadinya begitu ya Pak ya. Jadi ajaran perbuatan gak bisa kita pukul ratakan. Karena dia mengajarkan demikian. Perbuatannya demikian. Lalu kita samakan bahwa. Banyak Pak. Di dunia ini banyak. Yang mengaku-ngaku orang alim. Tapi perbuatannya jahat. Lalu apakah kita katakan bahwa ajaran orang yang mengaku alim itu adalah sesuai dengan perbuatannya? Kan tentu tidak. Makanya kita harus cek. Kira-kira dia melakukan ini sesuai ajaran agamanya atau tidak. Inilah yang ditegaskan oleh Yesus hati-hati. Karena pada masa itu yang mengajarkan hukum-hukum biasanya orang Parisi. Makanya kita harus berhati-hati. Parisi yang mana gitu loh. Kita sudah sepakat bahwa Parisi itu bukan sesuatu yang diturun-temurun ya. Tetapi sesuatu yang bisa diperoleh gitu loh. Jadi ya. Karena Jumat sepertinya. Pak 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 Pak. Saya rala sedikit. Pertanyaannya simpel dari Bang Jumat tadi. Parisi mana yang dirikan Kristen selain Paulus. Kalau ada selain Paulus. Coba siapa orangnya. Itu aja simpel pertanyaan. Kalau itu Bapak tadi menjawab. Saya tidak bisa menjawab. Karena saya belum membaca. Belum tahu. Belum menjawab itu. Dari tadi. Oke. Saya belum menjawab. Tetapi saya sudah menegaskan. Bahwa Parisi itu tidak murni hanya orang Israel asli. Itu saja ya. Di luar Paulus saya tidak tahu siapa yang disebut Parisi. Ya. Terjawab ya. Nggak bisa dipaksakan. Saya harus tunjukkan itu enggak. Karena saya belum tahu. Sip-sip-sip-sip. Ya. Oke. Jadi begitu Pak ya. Cukup. Kemudian mengenai ajaran dan perbuatan. Ragi orang Parisi. Berhati kan kalimat itu. Ragi orang Parisi. Bukan raginya Tuhan. Pak Jumat pasti tahu. Ragi itu artinya pengajaran ya. Pengajaran orang Parisi. Berarti ini oknum. Yang dimasukkan Yesus itu. Hati-hati. Terhadap. Ajaran-ajaran orang yang memulai. Mengaku Parisi. Saya rasa begitu Pak. Oke. Oke ya. Terima kasih. Pak Jumat lanjut lagi Pak Jumat. Sorry tadi saya. Bro. Bro ginting bisa saya kasih masukkan bro. Sharing. Bisa-bisa Pak Triwira. Ini bagian Pak Jumat dulu. Ini bagian Pak Jumat dulu. Biar kelar dulu. Oke. Maaf ya Pak ya. Saya tadi salah dikit saya izin kok. Silahkan Pak Jumat. Nanti Pak Triwira. Nanti setelah Pak Jumat nanti Bapak ya. Silahkan. Iya. Boleh. Boleh. Beliau masuk untuk ini. Karena. Saudara kita sudah mengakui. Tak mampu menunjukkan sebuah agama. Atau oknum yang kemudian menerikan sebuah agama. Dimana agama ini dihasilkan dari pengakuannya. Dia sebagai orang Parisi. Dengan kata lain. Pemain tunggal sekarang ini. Selama 2000 tahun. Masih tetap Bapak Paulus. Dengan agamanya. Kristen. Belum bisa tergantikan. Maka yang wajib diwaspadai selama 2000 tahun ini oleh ahli Taurat. Orang Parisi adalah Kristen dalam pengajaran Paulus. Kecuali saudara Triwira sebentar bisa. Oh tidak. Ada agama lain. Yang dibentuk oleh orang Parisi. Namanya agama Salome misalnya. Pendirinya ini. Pengakuannya di dalam kitab ini. Bahwa dia adalah dari Benjamin. Orang Parisi. Membunuh murid-murid Yesus. Menganiaya murid-murid Yesus. Kemudian mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah perjanjian lama. Perjanjian baru adalah yang sekarang dia pegang. Kalau bisa tunjukkan. Selama itu tidak ada. Maka saya mengatakan yang menggenapi nubuatan Yesus. Agar Bani Israel berhati-hati kepada ragi orang Parisi. Adalah Kristen. Yang menggenapi itu. Sekarang pertanyaan saya ulang. Agama mana yang didirikan oleh orang Parisi. Setelah mereka menyeberangi lautan. Menjelajahi daratan. Meninggalkan Tanah Judea. Sampai ke Kiliki. Sampai ke Arab katanya. Sampai ke Damsik. Sampai ke Roma. Dan seterusnya. Itu agama apa yang dibentuk oleh orang Parisi. Kalau Islam. Itu agama yang dibentuk oleh orang Arab. Namanya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Putra Abdullah dan Aminah. Nah. Kalau orang Parisi yang mendirikan selain Kristen. Itu siapa namanya? Silahkan. Langsung bro. Sebut agama dulu bro. Bro Ginting. Kan saya sudah bilang. Begini. Saya sudah bilang. Saya tidak atau belum tahu. Bukan berarti semua orang tidak tahu. Makanya jangan bilang. Jangan pukul rata. Ketika saya tidak tahu. Semua orang Kristen gak tahu. Kan tidak seperti itu Pak Jumah. Saya katakan. Saya akui. Saya belum tahu. Atau tidak tahu. Tapi jangan katakan. Semua orang Kristen gak tahu. Hanya Paulus saja. Ini kan gimana jadinya. Saya bingung jadinya. Apakah saya mewakili Kristen di sini? Tidak. Saya mewakili keimanan saya. Tetapi keimanan saya itu berdasarkan Bibel. Jangan katakan saya mewakili Kristen. Karena Kristen ini banyak denominasinya. Saya Trinitas. Gitu Pak. Begitu. Tadi Bapak sendiri. Pak Jumah sendiri sudah mengatakan. Membaca sebuah ayat Al-Quran. Yang begitu lancarnya. Bahwa telah aku utus seorang rasul ahli kitab. Ahli kitab ini maksudnya apa? Kan termasuk hebat dia di dalam Torah. Di dalam hukum. Karena Al-Quran itu dalamnya ada Taurat, Jabur, dan Injil. Ahli dia. Berarti kalau pengertian Parisi adalah pengawas. Karena dia memiliki suatu keilmuan yang sangat tinggi. Maka saya bisa mengkoperasikan bahwa. Ya semuanya bisa disebut Parisi. Siapa saja pun terlepas dari suku dan bangsanya. Begitu loh Pak Jumah. Kalau agama apa yang disampaikan orang Parisi. Saya sampai sekarang belum tahu. Tetapi bukan saya katakan. Semua orang Kristen tidak tahu. Terima kasih. Itu Pak Triwira silahkan. Bentar dulu. Bajumah sudah puas. Enggak puas. Ini bukan mau puas-puasan Pak. Sudah kelima segitu loh. Bisa dengar ya. Bisa dengar ya. Satu menit dulu Pak Triwira. Satu menit dulu. Ini untuk pengetahuan ya. Cuma saya setuju dengan Pak Ginting. Jadi Bang Suma itu. Jangan menggunakan kata-kata. Yang kalau di. Kekristenan itu. Gak pernah digunakan. Pemahamannya juga berbeda. Domba. Domba ala. Domba yang tak bercacat celah. Itu satu ya. Jadi jangan lah. Tapi saya yakin. Bang Suma sudah tahu itu. Sudah tahu. Terus yang kedua mengenai Farisi. Ini sejak awal. Farisi dan Saduki. Mencoba itu terus menerus. Pak Triwira. Domba itu binatang atau bukan Pak? Domba. Bimana? Binatang atau domba itu? Iya domba. Itu kan alegoris bro. Bro kamu gak paham sih. Kalau saya ngomong domba. Binatang atau manusia? Iya itu alegoris. Bener binatang. Makanya dia disebut. Anak domba ala. Yang tak bercacat celah bro. Jadi kalau domba. Yang mau dipersembahkan. Itu tidak boleh bercacat. Makanya dia dibilang. Anak domba ala. Yang tak bercacat celah. Masa gak paham sih? So, tenanglah ya. Itu begitu bro. Di kekristenan. Seperti yang Pak Ginting bilang tadi. Betul banget. Nah kita kalau mau diskusi. Yang jujur. Kita juga gak saling memaksakan kok. Tapi saling memahami. Gitu loh. Kita ini orang Kristen puluhan tahun bro. Kita baca kitab juga puluhan tahun. Saya gak main-main gitu loh. Jadi kita sangat memahami bro. Kalau bro baca baru lima tahun. Kita udah puluhan tahun. Ya itu satu. Yaudah kalau anda puluhan tahun. Anda jawab itu. Oh iya sudah. Memang mau dijawab. Jangan disilang dulu lah. Gimana sih? Ya gini. Jadi gini. Farisi. Orang Farisi dan Saduki. Itu kalau bro baca di Alkitab. Saya lagi ngemudi. Tapi gak apa-apa. Baca di Alkitab. Itu mereka mencobai Tuhan Yesus. Terus menerus. Sampai Tuhan Yesus itu disalibkan. Ya. Memang di dalam Farisi dan Saduki. Tidak semua. Oknum itu terlibat. Ya. Kalau baru-baru tahu. Misalnya Yusuf Arimatea. Nikodemus. Itu orang-orang Farisi. Ya kan. Termasuk Paulus. Jadi mereka lah orang Farisi yang bertobat. Percaya Tuhan Yesus. Beda dengan orang Farisi yang menyelepkan Tuhan Yesus itu. Yang menjadi setru. Bagi Tuhan Yesus. Itu sangat jelas. Di Alkitab. Ya. Sangat berbeda. Jadi kalau Anda. Kalau bro. Apa namanya. Bro. Suma bilang bahwa. Apa kekristanaan itu adalah. Dari ajaran Farisi. Itu salah. Itu sangat salah. Jadi kalau Paulus dari golongan Farisi. Tapi dia bertobat menyelepkan Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Farisi yang bertobat. Jadi kita bukan dari Farisi. Itu satu ya. Jelas. Jelas sekali. Terus kedua. Mengenai Nasrani. Kita juga bukan Nasrani. Karena Nasrani itu adalah. Sekta sesat. Sebelum Kristus lahir. Itu sudah ada sekta itu. Ya. Sekta Nasrani. Itu sekta sesat. Menurut orang Yahudi. Menurut orang Farisi dan Saduki. Itu sekta sesat. Nasrani. Makanya kita orang Kristen. Agama Kristen. Beda dengan Nasrani. Farisi dan Saduki. Itu jelas. Bisa di tracing itunya. Apa sejarahnya. Ya. Terus yang closing. Closing ini yang paling penting. Bang Suma tuh selalu beritahu bahwa. Apa namanya. Apa namanya. Dilarang. Apa namanya. Bahwa ajaran kita adalah mempersemakan manusia. Mestinya mempersemakan adalah binatang. Bro. Bro. Bro baca dengan teliti. Ya. Kalau bro. Bro mau baca kitab Torah. Ya. Setelah. Sejak kejadian. Sampai yang paling krusial banget. Itu yang paling sentral. Itu pada saat. Abraham. Diminta mempersemakan anaknya. Bro baca alkitab. Bro baca alkitab. Kenapa pada waktu dimempersemakan anaknya. Itu Tuhan melarang dia. Karena memang dilarang mempersemakan manusia. Anaknya dan lain-lain. Kepada. Kepada siapapun. Itu dilarang. Nah Tuhan mengganti dengan domba. Sebentar. Supaya. Yang belum selesai ini. Ya. Untuk apa. Jadi Tuhan yang menyediakannya. Kalau bro baca sebagai anak-anak domba ala itu. Jadi sebenarnya ala berinkarnasi. Firmannya menjadi. Menjadi anak manusia. Untuk dipersemakan. Itu adalah dia sendiri. Firman itu adalah ala itu sendiri. Bukan kita manusia yang mempersemakan. Dilarang. Kita gak bisa bayar hutang itu. Dia sendiri yang bayar. Ya. Makanya dia sendiri yang dikayu salib itu. Melalui firmannya yang berinkarnasi. Itu dia sendiri. Ala itu sendiri. Dia yang berkorban buat kita. Kita mestinya dihukum. Jadi istilah. Ditumbal. Itu tidak ada. Bukan tumbal. Ya. Anda salah sangka. Ya. Itu menjadi penghujatan. Tidak ada tumbal. Tapi itu hukuman. Mestinya kita yang mati dikayu salib dihukum. Dia tidak ditemak dikayu salib. Tapi dia menggantikan kita. Ya. Dia menggantikan kita. Ya. Jadi selesai ya. Jadi jangan salah sangka. Menuduh. 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 Silahkan aja. Kristen. Tengoklah saudara kita ini Triwira. Orang Parisi itu adalah ahli tafsir. Mereka itu dari dulu, orang Parisi ini, dari sejak abad 1 sebelum Masehi, ada sebuah kota yang bernama kota Yafneh. Disitu ada sekolah Hilal dan juga Semai. Sekolah ini adalah sekolah orang Parisi. Sekolah tafsir, mentapsirkan hukum Tuhan. Jadi orang Parisi itu memang adalah orang yang ahli dalam hukum tafsir. Mereka mampu kemudian mentapsirkan sebuah ajaran dengan tafsiran-tafsiran mereka itu sendiri. Makanya orang Parisi itu merupakan pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada baik Tuhan kedua. Sekitar abad 2 sebelum Masehi. Kalau Anda membaca sebuah buku yang konon menceritanya orang Kristi mengatakan dia adalah ahli sejarah internal eksternal diluar daripada orang Yahudi Yosipu Pilipus. Dia banyak bercerita tentang orang Parisi ini. Bagaimana orang Parisi ini mempengaruhi kekuatan politik terhadap masa Alexandria di abad 7 tahun abad-abad pertama sebelum Masehi kisaran tahun 70-an. Ini yang perlu sudah lah pahami. Dulu saya pernah baca bukunya. Saya dulu pernah baca buku Yosipu ini dipinjam oleh teman saya dari Kristen dia kerja di Departemen Agama sampai hari ini dia belum kembalikan. Udah hampir 10 tahun. Nah beliau menceritakan dalam bukunya bahwa orang Parisi ini memang ahli-ahli Tafsir. Tuhan datang mengorbankan dirinya merubah dirinya menjadi manusia agar dia menjadi Tuhan. Itu Tafsir. Tafsir siapa? Orang Parisi. Di luar orang Parisi tak berani orang itu mentafsir-tafsirkan kitabnya orang Yahudi. Hanya Kristen inilah yang berani mentafsirkan kitabnya Yahudi. Kenapa? Karena sejatinya Parisi yang sesungguhnya mereka Kristen. Bagaimana orang Parisi kemudian memberikan sebuah ilustrasi keilmuan. Mereka memahami tentang ajaran Esra Nehemiah. Mereka menetapkan kemudian kedudukan daripada Torah di masyarakat Yahudi pada masa itu. Siapa mereka ini? Parisi. Makanya Yesus mengatakan kursi Musa sudah diduduki oleh orang Parisi. Orang Parisi yang punya wewenang kemudian mengentaskan sebuah konsep dimana konsep itu berubah dengan nyata di hadapan kita. Tuhan yang tadinya minta persembahan hewan berubah menjadi persembahan manusia. Sedara tadi mengatakan setriwira Tuhan tidak pernah minta tidak pernah dipersembahkan kepadanya darah manusia. Tapi Tuhan itu sendiri yang mempersembahkan dirinya. Bung! Ambil Paul Pencatat ini Bang Suma yang lagi mengajar orang Islam saja kalau Bang Suma yang menyampaikan mereka mencatat masa Kristen kagak? Ephesus 5 nomor 2 Yesus mempersembahkan dirinya kepada Teos Teos ikis apa? Dia dipersembahkan kepada Teos Teos yang mana? Teos yang mana lagi yang ditafsirkan oleh orang Parisi yang minta darah manusia yang supaya dilegalkan dianggaplah dia itu domba. Ayo Kristen itu paling jago menafsirkan kitabnya orang. Perjanjian baru yang adalah hukum Taurat ditafsirkan sebagai perjanjian lama. Ilmu dari mana? Ilmu dari orang Parisi. Siapa wakilnya? Paulus. Makanya tidak ada di antara kalian yang mampu menerangkan ke kita ke anak bangsa khususnya Indonesia. Ada orang Parisi menderikan sebuah agama di luar agama Nasrani. Di luar agama Kristen. Tapi siapa namanya? Salome. Tapi ternyata itu bohong. Jadi 2000 tahun kedudukan Paulus belum terganti. Parisi yang ditakuti oleh orang-orang Bani Israel yang didubatkan oleh Yesus adalah Saulus bin Paulus yang Saulus bin Pulan yang sekarang agamanya pengikutnya disebut Kristen. Jadi Kristen ini adalah cerminan Farisi mempersembahkan manusia kepada Theos yang adalah kebiasaan orang dulu ke Dewa Molok. Silahkan Anda bantam. Oke saya tambahin dikit ya. Jadi semua begini saya lebih keras lagi karena Anda jelas-jelas memfitnah ya memfitnah Alkitab. Sangat jelas ya. Pertama yang kau fitnah mengatakan bahwa orang Farisi itu hanya Paulus. Kau tahu gak murid-murid Tuhan Yistu orang Yahudi semua. Kau bisa verifikasi gak bahwa dia orang Farisi dan orang Yaduki dan semua mereka percaya akan kebangkitan. Berarti mereka orang Farisi. Jadi jelas kau bohong ya. Sesat kau. Ya. Saya tegas sama kamu itu. Dikasih info yang benar kau serong-serongkan. Kalau diskusi jangan begitu ya. Jadi begini ya. Itu satu. Terus yang kedua. Ya. Yang kedua. Kau tadi bilang sudah dikatakan bahwa dia sendiri yang datang sebagai manusia berinkarnasi dari firmannya. Firman itu adalah Allah itu sendiri Elohim. Jelas. Ya. Sangat-sangat jelas. Kau baca kitab Torat itu semua penuh nubuatan. Memang semua itu harus digenapi. Kau bilang itu tafsiran. Aduh. Nah. Jelas ya. Sangat-sangat jelas. Dia datang. Dia sendiri. Dia mengutus dirinya sendiri. Firmannya yang dia utus. Ya. Untuk menjadi daging. Jelas. Ya. Menjadi manusia. Fokus kita yang mempertanyakan. Untuk dikorbankan. Sebentar. Jadi yang berkorban itu dia sendiri. Bukan manusia. Bukan kita yang mengorbankan anaknya yang kamu bilang kepada Molok. Pak Terwira Episius 5 nomor 2. Tidak sendiri. Karena kita tidak bisa membeli hutang. Dosa itu di Alkitab kalau kamu kita teliti. Itu sama dengan hutang. Episius 5 nomor 2. Nah. Kita gak bisa bayar hutangnya. Nah. Makanya dia sendiri yang bayar hutang itu bro. Jadi dia sendiri. Trimira. 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 Iya. Makanya dia memperti diperus orang nomor 2. Dia sendiri. Ini satu nomor 2. Tapi dia sendiri. Oh. Tidak. Muslinya kita yang dihukum bro. Ya. Muslinya kita yang dihukum. Tidak. 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 Dia yang menggantikan kita dihukum. Dia sendiri. Dia turunin. Terusnya. Manusia. Selain itu. Selain itu. Manusia yang mempersembahkan anaknya untuk sebagai korban bakaran kepada bola. Itu tidak ada. Sangat berbeda bertentangan. Tapi dia sendiri yang berkorban untuk kita supaya kita selamat. Sangat berbeda. Tidak Pak Andi. Ini kan apa maksudnya begini. Bentar gini. Urwanda Jumah kan sudah kasih poin. Poinnya itu satu. Mereka belum jawab. Itu kita fokus ke situ dulu. Soalnya poinnya itu siapa mendiri Sekte Nasradi. Ini kekristianan dari pihak Parisi ini. Siapa selain Paulus. Itu dulu kita kejar. Karena dari tadi mereka nyangga terus. Oke. Bentar. Biar saya ditanggapi. Kan sudah saya jawab. Episies 5 nomor 2 bro. Episies 5 nomor 2. Satu-satu saya jelaskan. Saya pelan-pelan ya. Saya sudah jawab berulang kali. Saya tidak tahu dan belum tahu. Kenapa harus ditanya-tanya lagi? Kan disajak ke Triwira tadi. Disajak ke Triwira tadi. Iya. Iya. Dia pun kan gak tahu. Jadi kalau sudah saya jawab tidak tahu jangan ditanya lagi. Kalau gak tahu kenapa memfitnah bilang burwanda kami memfitnah kalian. Aduh. Itu oke kan dia udah turun ya. Duh diturunkan ya. Enggak-enggak. Turun sendiri kok. Enggak. Saya turunkan. Saya turunkan. Ya. Oke ya. Udah ya. Oke lah bisa diturunkan karena dianggap apalah menimbulkan sedikit perbincangan apa. Oke gak masalah lah. Itu kita abaikan aja dulu. Saya sudah bilang saya tidak tahu. Tapi kalau saya sudah saya katakan tidak tahu tolong jangan ditanyakan lagi. Jawabannya pasti saya juga katakan yang pertama. begini saja Pak Pak Jinting izin. Pak Jinting izin. Yang pertama. Yang pertama. Yang pertama. Yang pertama Pak Handi. Saya catat loh apa yang disampaikan Pak Jumah. Makanya saya tidak bisa lompat ke sana dulu. Karena Epesus 5 ayat 2 itu tadi penjelasannya setelah beberapa kalimat dia sampaikan. Kemudian dengan Pak Risi. Saya kembali lagi menjelaskan. Kita sudah tahu Pak Risi adalah orang yang memiliki legalitas untuk melakukan pengawasan. Tetapi pengawasan yang bisa dilakukan itu adalah seseorang yang sudah dinyatakan memiliki legal hal itu. Contohnya Pak Jumah sendiri mengatakan ada dua sekolah Hilal dan Simai. Tidak semua orang bisa disebut Parisi pada saat itu. Orang-orang disebut Parisi adalah ketika orang itu sudah menamatkan sebuah keilmuan pada zaman itu. Siapa-siapa yang masuk di dalamnya tentu bukan semua orang Israel asli saya bilang tadi. Contohnya salah satunya ya si Paulus. Dia bukan orang Israel asli ya. Kemudian Epesus 5 ayat 2 saya baca saya buka ya. Iya. Epesus minta saya buka dulu. Wah bukannya disiapkan dari tadi ya. Tidak tadi kan saya mendengarkan itu. Jangan terburu-buru. Dan hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Teos. Ya. Minta dulu. Ya Epesus 5 no 52 bro. Sebentar ada telepon ya. Saya jawab sebentar pak ya. Ya. Kok mau terima telepon dulu? Kalau gitu. Penting bang Andi. Ada guwit taruh lho dong. Taruh lho saya tangkapi tadi ini Triwira. Dikit ya bang coba ya. Dikit saya setengah menit. Lanjut bang lanjut. Ya setengah menit gitu ya. Sudah jelas tadi Triwira ngomong bahwa tadinya Abraham diuji dengan manusia gitu ya. Diganti menjadi domba. Itu perintah Tuhan. Untuk alat uji gitu. Tapi Kristian sekarang merubahnya begitu. Siapa? Ya Paulus. Apa itu? Manusia domba yang sudah diganti manusia tadi diganti sama domba dia balikkan fakta. Jadi domba menjadi manusia. Nah supaya samar-samar manusia ini diberi gelar anak domba. Untuk menghilangkan kekerasan dan penyiksaan pembunuhan berencana itu. Oleh siapa? Oleh Pak Risi tadi. Siapa Pak Risi? Ya Paulus. saya sudah jelaskan tadi. Di mana tertulis? Baca di Matius. Ah sorry. Markus 14.53 Markus 15.1 Yohanes 11.48 Siapa itu Pak Risi? Ahli-ahli Taurat. Tua-tua di sana itu. Mereka inilah yang ingin membunuhi Yesus. Terjadi akhirnya membalikkan fakta dari manusia alat uji Abraham ke Isaac menjadi domba mereka putar balik. Apa itu? domba diganti manusia. Sebagaimana tertulis Bang Juba mengatakan Epesus 5 nomor 2. Telar tokoh siapa ini? Tokoh ini siapa? Kesimpulan sementara dan permanen sementara hari ini permanen selamanya Epesus 5 Silahkan bro Ginti Telar selamanya Gimana tadi ya? Telar ini kan aku di bahasanya itu Epesus 5 Bang 52 5 Saya ngambil Alkitab tadi Telar itu Epesus 5 nomor 2 manusia diganti domba Anda ganti domba menjadi manusia tapi manusia Anda katakan anak domba supaya menyamarkan dan di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasih kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan bagi Teos ya oke pertanyaannya disini apa? kepada siapa dia? Teos itu siapa kan gitu kan? Bapak atau Bapak lah kita istilahkan gitu bisa kira-kira Pak Jumab Allah disini kan katanya Allah jadi saya atau ambil kitab apalah bukan Allah disitu Bang Teos di sana Bang maka nanti dicari Teos mana yang sejatinya selalu minta persembahan darah manusia oke saya ambil dia apa ya Indonesia Modern Bible aja ya supaya gak ada kata Allah ya epesus epesus 5 nomor 2 oke ini dan hiduplah dalam kasih sama seperti krisis telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita sebagai suatu persembahan dan kurban yang harum kepada Elohim itu dia kira-kira bisa gak terjemahan ini kita gunakan bisa Pak Jumab Pak Jumab jadi begini makanya sebelum kita memahami Bible berdasarkan doktrin Trinitas maka kita harus paham bagaimana konsep ketuhanan di dalam Trinitas ini saya dari awal sudah mengatakan konsep ketuhanan di dalam Trinitas ada 3 kuasa 3 kuasa 3 vilar yang disebut dengan Bapak Putra dan Roh Kudus tapi ketiganya itu adalah satu-satu kesatuan satu badan istilahnya jadinya Yesus yang keluar dari Bapak ini yang berinkarnasi lalu dia mempersembahkan dirinya tapi saya sebenarnya kalau membahas ini nanti saya kurang paham gitu tentang penebusan-penebusan ini saya saya gak paham makanya tadi Pak Wira tadi sebenarnya yang bisa nanti takutnya saya nanti menjelaskan salah gitu ya akhirnya nanti ada yang komplain kepada saya teman-teman Kristen tetapi kalaupun ini disebut sebagai persembahan ya memang ya Tuhan bagian dari dirinya itu dipersembahkan untuk dirinya itu aja singkatnya kalau saya begitu ya Pak Jumah iya oke 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 saudara untuk Triwira dibawa sebelum saya masuk disini Anda mengatakan Tuhan sendiri yang kemudian jadi manusia untuk menjadi korban Yohanes 842 aku datang bukan atas kehendakku sendiri kalau Tuhan sendiri yang mau jadi manusia untuk dipersembahkan ke Teos maka dalilnya sejatinya aku datang atas kehendakku sendiri aku sendiri yang mau datang dalam rupa manusia tapi itu tidak ada pengakuan dari Tuhan seperti itu tidak ada pengakuan dari Yesus seperti itu aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri sementara Tuhan itu maha kuasa aku tidak dapat berkata apa-apa dari diriku sendiri sementara Tuhan itu maha berfirman jadi murni tafsiran tafsiran parisi yang kemudian Anda imani menjadikan Yesus itu korban untuk Teos orang parisi itu Pak keahliannya mampu membedakan antara hukum tertulis dan hukum lisan orang parisi itu di dalam konsep penjabarannya mendekankan ketaatan pada hukum tak tertulis ini yang perlu Anda pahami hukum tertulis harus dipelajari dan harus dieksegesis dalam terang tradisi lisan untuk kemudian apa memenuhi konteks zaman dimana mereka kemudian mengajarkan satu konsep maka ketika orang parisi mengajarkan konsep kepada orang Romawi konsep yang ditapsirkan dijabarkan diwarnakan dengan warna dimana konsep itu dijajakan orang Yahudi orang orang Yahudi sorry orang Romawi orang Yunani konsep mereka warna keyakinan mereka memahami konsep-konsep bahwasanya Tuhan Dewa datang dalam rupa manusia untuk kemudian menyelamatkan manusia maka penapsir ini mengambil dalam tradisi kemampuan mereka untuk memberikan tafsiran ini yang terjadi maka ketika anda ditanya apakah Paulus itu nabi bukan apakah Paulus itu orang yang menerima wahyu yes dia mendapat roh ilham yes padahal tidak orang Parisi jago tafsir yang ditulis 14 kitab itu tafsiran Paulus yang dijajakan kepada bani non Yahudi abu dasarah ini yang anda pahami makanya kemudian ketika saudara siapa tadi Triwira menjelaskan ini 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 yang dijelaskan itu apa muatan dari cakupan pengajaran tafsir tafsir Parisi begitu juga saudara anda tidak mau kemudian mengatakan oh saya saya belum tahu saya harus pelajari dulu saya tidak pernah mengatakan kenapa anda tidak bisa anda bukan orang Parisi kalau orang Parisi dan pengikut Parisi seperti Triwira jago tafsir itulah dia makanya Yesus mengatakan apa waspadalah kepada orang Parisi waspadalah kepada ragi orang Parisi celakalah engkau wahai orang Parisi konsep ini terpenuhi oleh siapa Paulus apa muatan ajarannya dari buahnya kau bisa melihat dia apa buah itu kristen buah tafsir yang dihasilkan oleh orang Farisi yang mendirikan agama di luar orang Yahudi adalah kristen dan perjanjian barunya ini konsep yang anda harus telan pahit ataupun tidak enak yaitulah dari ta'asodara oleh karena itulah kemudian Al-Quran mengatakan di ahli kitab rasul kami telah datang kepadamu mengajarkan ikutilah dia demikian oke terima kasih Pak Jumah mantap sekali ya gini buah itu alegoris bukan denominasi ya tapi ajaran jadinya yang mengajarkan itu dikenal dari ajarannya itu loh untuk korelasinya seperti itu apakah dia berasal dari si A si B dan si C atau berasal dari Tuhan atau tidak itu sebenarnya maknanya supaya saya jelaskan disini kemudian Pak Jumah tadi setuju ya bahwa alifarisi itu adalah orang yang jago menafsirkan tetapi tentu dari penjelasan kita yang lalu-lalu Pak Jumah juga sudah mengatakan mengapa dia disebut jago menafsirkan karena dia sudah melalui lembaga pendidikan yang disebut ya ada Hilal dan Simai artinya legalitasnya sebagai yang disebut jago penafsiran ya oke sudah kita terima gitu loh lalu apakah di dalam komunitas itu ada yang menafsirkan keliru ya bisa saja terjadi dan inilah yang disampaikan Yesus waspada makanya kenali ajarannya baru kita tahu baru itu bersumber dari sumber yang benar atau yang tidak sebenarnya sederhana loh cara berpikirnya tetapi kenapa harus kita pelintar-pelintur ke sana gitu loh saya rasa gak ada masalah lagi kan kemudian aku tidak dapat berbuat apa-apa dan didiskusi itu artinya Yesus mengatakan bahwa konsep ketuhanan Kristen ini konsep ketuhanan ini seperti ini loh aku bapak dan roh kudus itu ada dan ketiganya itu kami adalah satu makanya secara singkat sederhana ya walaupun nanti kita bisa tafsirkan berbeda Yesus sendiri mengatakan aku dan bapak adalah satu berarti aku dan bapak itu satu kesatuan gak mungkin seorang makhluk mengatakan bahwa dia dengan Tuhan itu satu gak mungkin artinya bahwa ya sejatinya Tuhan itu sendiri yang mengatakan bahwa dia dan bapak itu adalah satu karena dia memang secara utuhnya satu tidak terpisah oleh karena itu saya berharap berharap ketika Pak Juma nanti ingin membahas dan mempertanyakan Kristen tanya dulu dia istilahnya kamus-kamusnya apa ini maksudnya apa itu maksudnya apa gitu kan tetapi yang saya perhatikan Pak Juma sepertinya oke bisa membaca banyak hafal hayat tetapi sedikit ya Pak Juma belum pernah menanyakan anak domba itu artinya apa seperti tadi kan saya bilang artinya binatang gitu kan ya memang benar anak domba itu secara sudut pandang perspektif seseorang bisa dikatakan binatang tapi ketika kita berbicara di dalam kitab suci ada memang anak domba yang binatang ada tetapi narasinya kan harus jelas oh ini anak domba ini artinya binatang karena begini begini kata anak domba artinya berbeda sama seperti makan Pak Juma makan makan itu kan tidak semuanya segala sesuatu harus artinya dimasukkan dalam mulut tetapi bisa makan angin artinya kan beda jadi begitu saya rasa Pak Juma saya terima kasih ya atas pertanyaan-pertanyaan ini sampaikan kepada saya sehingga ini menjadi pelajaran bagi saya untuk lebih memperdala menyelidiki mengusut sampai tuntas sehingga saya semakin meningkat ya kan keimanan saya semakin meningkat karena kita memang diskusi disini ya bukan untuk ya menjatuhkan kebanggaan saya hanya satu Pak Juma dalam diskusi dan komal ini kebanggaan saya adalah ketika saya bisa menjelaskan keimanan saya kepada orang lain bukan menjatuhkan agama orang lain itu kebanggaan saya dalam hal ini supaya nanti kita sama-sama paham saya rasa begitu Pak Juma penjelasan saya silahkan oke yang pertama terkait dengan anak domba kalau Anda mengatakan itu tidak ada hubungannya atau saya salah di dalam memahami terkait dengan istilah anak domba yang dinisbahkan kepada anak manusia Yesus coba Anda buka dalam 1 Korintus 5 nomor 7 buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru sebab kamu memang tidak beragi sebab anak domba pasca kita juga telah disembeli yaitu Kristus kalau manusia tidak bisa disembeli dia dia harus hewan ini makna yang tertulis bukan tersirat makna yang tertulis lalu kemudian penggambaran terlihat jelas di dalam Wahyu 5 nomor 6 maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor bukan seorang seekor anak domba seperti telah disembeli bertanduk tujuh dan bermata tujuh itulah ketujuh roteos yang diutus ke atas muka bumi anak domba ini siapa nih seekor anak domba ini siapa nih Yesus jadi diidentikan kepada apa kepada binatang bang tidak bisa anda lari dari sana kenapa karena penapsiran penapsiran yang muncul di dalam kitab sodara yang dihasilkan dari pemahaman dan penapsiran orang yang sekolah kemudian disebut farisi yang harus diwaspadai ini itu tidak muluk-muluk mereka memang sedang mencocokologikan antara prosesi pembebasan dosa manusia sebagai pendamai pembatas antara Tuhan dengan manusia dengan darah sayangnya yang diajarkan oleh Tuhan dan diajarkan oleh Yesus sebagai utusan Tuhan harus darah yang diperintahkan oleh Nabi Musa dan yang diperintahkan oleh Nabi Musa di dalam Matius 8.4 Lukas 5.14 hanya darah hewan muncul orang farisi sejauh ini kita masih sepakat bahwa itu masih Paulus karena belum ditemukan oknum lain muncul Paulus mentapsirkan bahwa darah hewan itu hanya penggambaran hanya bayangan darah yang sesungguhnya harus darah manusia Yesus itu poin yang Anda harus pahami bahwa tapsiran Paulus sebagai orang farisi yang harus diwaspadai murid-murid Yesus kelak ajaran Musa diganti dengan mengatakan itu adalah bayangan yang asli adalah Yesus harus yang harus mati nah sementara kita akan diperhadapkan dengan tembok 7 lapis langit dan bumi apa itu jangan engkau membunuh orang yang benar jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah keluaran 23 nomor 7 kalau ada pagar setinggi langit dan bumi untuk menghalangi dan melindungi Yesus kita mau dengarkan tapsiran Paulus orang farisi ini dengan stigma apa kalau bukan doktrin dan dogma saja hanya imani saja sementara Yesus itu dikelilingi oleh ajaran Tuhan yang mengatakan dengan jelas tidak boleh dibunuh Yesus itu kenapa Yesus orang benar